Di akhir dunia abadikin besar. Langit hampa dipenuhi dengan kekuatan alam yang kacau, membentuk belenggu besar yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Turbulensi kehampaan menyapu nebula dan pecahan material, menimbulkan kekacauan seperti badai. Asteris suara mendesing. Tubuh besar kaisar bulu hijau muncul dari pusaran yang bergejolak. Kemampuan bawaan kaisar bulu hijau adalah mengendalikan kekuatan ruang. Namun, dia tampak kelelahan saat ini. Bulu-bulu berjatuhan dari banyak tempat di tubuhnya, dan ada bekas goresan akibat turbulensi kehampaan. Kaisar bulu hijau membutuhkan waktu hampir 50 tahun untuk meninggalkan dunia besar awabadi, melintasi wilayah abadi ini, dan mencapai dunia abadi kin besar. Bahkan kaisar abadi puncak pun akan kesulitan mencapai kecepatan menakjubkan seperti itu. Dewa dunia memiliki kemampuan untuk menerobos ruang angkasa, namun bahkan kaisar abadi puncak tidak akan berani menggunakannya secara sembarangan di ruang ekstrateritorial yang penuh dengan turbulensi spasial. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan tersapu ke ruang ekstrateritorial yang tidak diketahui, dan itu akan merepotkan. Asteris membelanjakan. Biji teratai berwarna-warni terbang keluar dari bulu kepala kaisar bulu hijau. Kemudian, Sufang terbang keluar dari biji teratai. Tubuh Sufang dipenuhi dengan ki kesengsaraan. Ternyata dia akan menerobos puncak alam abadi dunia dao pertama dan maju ke alam abadi dunia dao kedua. Sufang membutuhkan waktu hampir 100 tahun untuk menerobos dari kesengsaraan ke-9 ke alam abadi dunia. Itu jauh lebih lambat dibandingkan saat dia berada di alam abadi surgawi. Namun, dibandingkan dengan kultifator lain yang membutuhkan puluhan ribu tahun untuk naik ke level berikutnya, hal ini sangat mengejutkan. Kemajuan ini semua berkat lengan kaisar ketenangan dan tangan iblis dari Yang Mulia Iblis Mingkuno. Setelah Sufang terus-menerus melahap laut darah musim semi kuning, lengannya telah menyatu sepenuhnya, dan tangan iblis itu telah dimakan setengahnya. Setelah melahap esensi kehidupan yang melimpah dan murni, laut darah musim semi kuning tidak hanya bertransformasi lagi dan lagi, mengolah teknik melonjak surga kaisar tirani juga mengubah ki kaisar. Sekarang, dia akhirnya akan maju ke alam abadi dunia dao kedua. Tentunya juga berkat Roda Yin Yang Dao, kekuatan reinkarnasi, kemampuan tubuh dao, dan berbagai kemampuan fisik lainnya. Asteris suara mendesing. Sufang melompat ke udara dan sampai pada pecahan material dengan luas sepuluh kaki di dalam kehampaan. Kesengsaraan yang menakjubkan segera membara dengan dahsyat. Tubuh fisiknya terus-menerus dirusak, dan kotoran setelah kelahirannya merembes keluar dan terbakar menjadi abu dalam api kesusahan. Lebih dari sepuluh hari kemudian, api kesengsaraan berangsur-angsur menghilang, dan aura keluar dari tubuh Sufang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura realem imortal dan dao realem. Itu adalah dunia baru lainnya, dunia dao abadi. Mengaktifkan kemampuan tubuh daging sempurna, indranya segera mencakup area seluas hampir 200 mil. Ini masih dalam kekosongan karena pengaruh belenggu. Jika dia berada di dunia abadi, jangkauannya akan lebih besar. Roda yin yang dao yang dibentuk oleh 30 yang meridian menjadi lebih mendalam dan memancarkan keilahian yang misterius. Fragmen dunia juga menjadi semakin luas. Ternyata lebih dari 20 tahun yang lalu, Sufang berhasil membentuk yang feinnya yang ke-30 setelah melahap 15 fire fein essence lotus. Dia saat ini sedang mencoba untuk membentuk yang feinnya yang ke-31 dan tidak jauh dari kelahiran yang fein yang baru. Jika dia tidak menyatu dengan tubuh esensi api bintang seribu ilusi, akan sangat mudah untuk membentuk yang fein baru. Meskipun sulit untuk maju ke level berikutnya di dunia abadi, transformasi yang dibawanya juga cukup mengejutkan. Kemajuan ke alam abadi dan alam dao ini menyebabkan berbagai kemampuan fisik dan roh primordialnya berubah sekali lagi. Lubang ilahi miliknya telah berkembang pesat. Nak, kamu sudah maju lagi. Selamat. Kaisar bulu hijau terbang mendekat dan berkata dengan malu-malu. Sufang tersenyum dan berkata, Kenapa? Kamu tidak terlihat terlalu senang karena aku sudah maju lagi. Sulit sekali bagiku untuk maju, tapi kamu seperti makan dan minum. Melihatmu saja membuatku merasa sangat frustasi. Kaisar bulu hijau sangat tertekan. Sufang tertawa keras. Ayo pergi ke lembah badai. Tiga tahun kemudian. Di tengah kehampaan, turbulensi, dan nebula, sebuah pelat material muncul di depan mata. Berbeda dengan pelat material lainnya, pelat material ini dikelilingi oleh petir dan api. Kadang-kadang, akan terjadi ledakan menggelegar yang terdengar jelas ribuan mil jauhnya. Fragmen bidang ini dipisahkan dari dunia petir penerangan dan terbawa ke sini dengan kekuatan alam. Dari segi material pelat, sulit bagi para penggarap untuk menginjakan kaki di sebagian besar wilayah. Namun, ada sebuah ngarai besar yang tidak memiliki kekuatan petir dan api yang dahsyat seperti yang ada di mana-mana di tempat lain. Ini adalah lembah badai. Karena tempat ini terletak di antara alam abadikin besar dan dunia cahaya penerangan, banyak kultifator yang pergi ke tempat-tempat berbahaya di luar dunia untuk mencari harta karun akan beristirahat sementara di lembah badai. Oleh karena itu, ada ratusan ribu makhluk abadi yang tinggal di Storm Valley, dan kota itu menjadi kota abadi yang cukup besar. Sufang menahan kaisar bulu hijau di alam naga sejati untuk pulih. Dia menggunakan kemampuan fisiknya untuk mengubah penampilannya dan kemudian terbang menuju pelat material. Di sekitar pelat material terdapat turbulensi yang terbentuk oleh petir dan kekuatan api alam. Jika seseorang secara tidak sengaja menyentuhnya, bahkan seorang kultifator mistik imortal akan langsung berubah menjadi abu. Dengan kekuatan Sufang saat ini, meskipun dia tidak akan kehilangan nyawanya, dia pasti akan mendapat banyak masalah. Ketika dia memasuki benua itu, Sufang melihat dengan matanya sendiri iblis abadi bersayap yang kekuatannya mendekati kekuatan kaisar iblis. Ia ditelan oleh turbulensi petir dan api dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Ketika dia memasuki Storm Valley, Sufang membayar pil esensi abadi dalam jumlah besar. Ternyata Storm Valley saat ini ditempati oleh seorang ahli kaisar abadi yang menyebut dirinya Master Lembah. Siapapun yang memasuki Storm Valley harus membayar pil esensi abadi. Sebuah ngarai besar yang membentang ratusan mil muncul di hadapannya. Ada rumah-rumah padat di ngarai, dan ada gua-gua di tebing tempat makhluk abadi masuk dan keluar. Meskipun tempat ini tidak dapat dibandingkan dengan kota abadi di alam abadi besar, tempat ini masih dianggap sebagai tempat yang ramai di kehampaan di luar alam. Ketika dia tiba di kota, Sufang mengeluarkan biksu sangde dan beberapa bawahannya yang cerdik untuk mengumpulkan informasi tentang alam langit petir. Mereka memberikan perhatian khusus pada tempat berbahaya di alam langit petir yang disebut jurang air terjun petir. Bai Ling masih berkultivasi dalam pengasingan dan bisa menerobos ke alam kaisar iblis kapan saja. Pada saat ini, kendali Sufang atas alam naga sejati telah meningkat pesat. Karena itu, dia tidak perlu terus membiarkan para ahli melindunginya. Jika terjadi sesuatu, Sufang bisa bergegas datang sendiri hanya dengan berpikir. Dengan demikian, biksu tersebut akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Peta api guntur kemarahan api surgawi berasal dari penasihat kekaisaran negara gelombang ilahi, yang sebenarnya adalah manifestasi pikiran yang mulia dari sektero azure yang mengembalikan surga di dunia besar yang membawa langit. Tempat yang ditandai di peta adalah jurang air terjun petir dari alam langit petir. Sufang awalnya mengira akan mudah untuk mengetahui beritanya, tetapi siapa yang tahu bahwa biksu agung sang dedan yang lainnya akan menghabiskan lebih dari 10 hari untuk bertanya-tanya. Ada cukup banyak makhluk abadi yang pernah ke dunia petir langit guntur, dan ada juga asosiasi perdagangan yang sesekali melakukan perjalanan ke dunia petir langit guntur untuk mencari spiritual jenis petir dan api yang sangat berharga. Benda langit dan bumi. Namun, tidak ada yang tahu tentang Thunder Waterfall Abyss, dan bahkan asosiasi perdagangan pun belum pernah mendengarnya. Ini sedikit merepotkan. Peta itu memang menunjukkan lokasi Lightning Waterfall Abyss di Lightning Sky Realem. Namun, alam langit petir jauh lebih berbahaya daripada dataran bintang rawa sunyi. Jika kaisar abadi biasa jatuh ke zona bahaya yang tidak diketahui di alam langit petir, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Di hadapan alam, elemen petir dan api paling ganas di dunia, bahkan makhluk abadi terkuat pun akan menjadi sangat lemah. Terus kumpulkan informasi dan temukan panduan. Jika tidak ada cara lain, kita hanya bisa mengambil risiko dan pergi ke alam langit petir. Sufang memerintahkan biksu itu dan yang lainnya. Pada hari ini, Sufang mendatangi seorang pedagang di Storem Valley, bersiap mengumpulkan sekelompok tentara bayaran melalui pedagang tersebut. Meskipun ia tidak kekurangan ahli, tidak banyak orang yang pernah ke alam langit petir, jadi ia harus merekrut beberapa ahli yang akrab dengan alam langit petir. Karena harga Sufang dua kali lebih tinggi dari yang lain, dan tidak ada kekurangan makhluk abadi yang mencari nafkah dengan berpetualang di lembah badai, pedagang itu baru saja menyebarkan berita tersebut ketika empat hingga lima ratus ahli datang. Siapa yang tahu tentang Lightning Waterfall Abyss? Sufang bertanya. Banyak makhluk abadi menggelengkan kepala, dan Sufang kembali kecewa. Tiba-tiba, Tuan, Anda ingin pergi ke Lightning Waterfall Abyss? Seorang pria parubaya di belakang mengangkat tangannya. Orang ini hanya memiliki satu lengan kiri, dan memiliki wajah yang lapuk, menunjukkan rasa sedih. Namun, punggungnya lurus, dan kekuatannya tidak buruk, memiliki aura suan imortal. Semangat Sufang terangkat, kamu tahu tentang jurang air terjun petir. Yang abadi di depan tertawa, dan berbicara. Tuan, jangan percaya padanya, orang ini menyinggung periyan Chang, selama Anda ada hubungannya dengan dia, Anda akan menarik masalah besar. Mengduo ini pasti sudah gila karena kemiskinan, bahkan kita tidak tahu tentang Lightning Waterfall Abyss, bagaimana dia bisa tahu. Dia jelas-jelas mencoba menipu uang. Alis Sufang berkerut, dan dia mengungkapkan aura seorang Tuan, kalian semua, diam. Di bawah tekanan aura kedaulatan Sufang, semua makhluk abadi gemetar, dan kerumunan terdiam. Kamu dipanggil Mengduo kan? Apa kamu benar-benar tahu tentang Lightning Waterfall Abyss? Sufang berbicara kepada pria parubaya yang terpencil itu dengan roh primordialnya. Kemampuan tahap kesempurnaan menyapu tubuh orang ini, dan dia dapat melihat bahwa kultivasi orang ini lebih tinggi dari ini di masa lalu, namun dia telah terluka parah, menyebabkan kultivasinya menurun. Pria parubaya itu menjawab dengan roh primordialnya, saya tidak hanya pernah ke jurang air terjun petir, saya juga tahu mengapa Tuan pergi ke sana, itu untuk api kemarahan petir. Mata Sufang berbinar, bagaimana kamu tahu? Pria parubaya itu menjawab dengan acu tak acu, lengan kananku dan luka di sekujur tubuhku disebabkan oleh luka serius yang kuterima saat mencari api kemarahan petir di jurang air terjun petir, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang petir air terjun jurang. Bawa aku ke lightning waterfall abis, kondisi seperti apa? Artefak dao atau pil esensi abadi, kamu bisa menyebutkannya. Sufang sangat terkejut. Siapa yang tahu bahwa kondisi pria parubaya itu di luar dugaan Sufang, karena Tuan berani pergi ke jurang air terjun petir, Anda pasti sangat kuat. Saya akan membawa Tuan ke jurang air terjun petir, tetapi saya tidak menginginkan artefak atau pil dao, saya hanya berharap Tuan dapat membantu saya menyelamatkan putri saya, saya khawatir Tuan tidak berani melakukannya. Sufang sedikit mengernyit. Pria parubaya itu memandang Sufang, matanya menyala-nyala dengan harapan, putriku diculik oleh putri Master Lembah Roh Badai, periyan sang, untuk menjadi pelayan, selamat Tuan bisa menyelamatkan putriku, aku saya bersedia melewati air dan menginjak api demi Tuan, bahkan jika saya mati di jurang air terjun petir, saya tidak akan ragu-ragu. Saya akan menyetujui persyaratan Anda. Sufang setuju tanpa ragu-ragu. Pria parubaya itu ragu-ragu, Tuan, apakah Anda tidak takut dengan Master Storm Spirit Valley? Dia adalah ahli tertinggi tingkat Kaisar Abadi. Sufang tersenyum acu-ta'acu, jangan khawatir, bawa saja aku ke periyan sang itu secara langsung. Tuan Storm Spirit Valley, Nona Yan Sang. Dengan kekuatan Sufang saat ini, apa yang dimaksud dengan ahli tingkat Kaisar Abadi? Pria parubaya, Mengduo, masih khawatir dan mengingatkan, Tuan, Anda dapat meremehkan Master Lembah Roh Badai, tetapi di belakangnya adalah dunia abadi Kin besar. Saya mendengar bahwa dia ada hubungannya dengan Tuan Mudakin. Saat ini, 1322. Astaga, 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 lebih dari selusin pembudidaya yang ditutupi pola petir dan api dao terbang dan mengepung Sufang dan Mengduo. Mengduo, Nona Yan Sang secara pribadi memerintahkanmu untuk tidak memasuki Storm Valley. Beraninya kamu datang. Mata seorang kultifator kekar berkilat tajam. Ledakan. Kultifator kekar mengeluarkan aura yang menjatuhkan Mengduo ke tanah. Budidaya orang ini telah mencapai alam abadi tujuh daobulu. Dia benar-benar ahli dalam Storm Valley. Mata Sufang dingin saat dia mengangguk pada Biksu Sangde yang berada di luar kerumunan. Biksu itu bukanlah orang yang baik hati. Dia selalu bersembunyi di belakang saat menghadapi ahli, tapi saat menghadapi yang lemah, dia akan mencabut segel jarinya. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, lebih dari selusin penggarap Storm Valley terjatuh ke tanah. Para penggarap Storm Valley melarikan diri dengan panik dan baru berani berkata setelah mereka berada jauh, pria tak berambut, tunggu saja. Dan Mengduo, mari kita lihat bagaimana Periyan Sang akan menghadapimu. Botak, Biksu Sangde sangat marah hingga hidungnya bengkok. Ini adalah pertama kalinya dia dipanggil seperti itu, dan dia sangat tertekan. Setelah merekrut lebih dari seratus pembudidaya kuat, Sufang berencana meninggalkan Storm Valley. Suara mendesing. Seorang wanita dengan jubah daois merah menyala menerobos langit seperti bola api, diikuti oleh lebih dari seratus pembudidaya Storm Valley. Periyan Sang. Dia adalah kecantikan surgawi dengan aura yang ganas. Ranah budidayanya tidak rendah, mencapai ranah realem abadi. Belum lagi Storm Valley, bahkan di beberapa kekuatan besar, dia bisa dianggap jenius yang luar biasa. Paling tidak, dia akan memiliki status murid istimewa. Ekspresi Mengduo langsung berubah, tapi tidak ada rasa takut di matanya. Periyan Sang berteriak dengan dingin, Mengduo, kamu berani melanggar perintahku dan datang ke Storm Valley. Kamu bahkan berani melukai bawahanku. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak akan berani membunuhmu karena kamu berasal dari Kin Besar Kediaman Kaisar Abadi? Ternyata Mengduo dan Master Lembah Jiwa Badai sama-sama merupakan penjaga Kediaman Kaisar Langit Kin Besar. Saat itu, Mengduo cukup kuat dan memiliki status yang sangat tinggi di antara para penjaga. Kemudian, ketika Mengduo sedang melindungi seorang pangeran dari Istana Kaisar Abadi, dia memasuki jurang air terjun petir dari dunia petir langit yang menerangi. Saat mencari api kemarahan guntur, dia terluka parah dan kekuatannya menurun drastis. Pangeran itu juga meninggal di Lightning Waterfall Abyss. Setelah kembali, Mengduo diusir dari Istana Kaisar Abadi. Harta miliknya dijarah oleh Storm Soul Valley Master. Bahkan putri satu-satunya dibawa pergi dan diberikan kepada Periyan Sang sebagai pelayan. Mengduo memaksakan dirinya untuk berkata, Periyan Sang, tolong lepaskan putriku Mengying. Aku akan segera meninggalkan Storm Valley. Periyan Chang mencibir, mengapa aku harus melepaskan putrimu? Berlututlah, atau aku akan segera memerintahkan putrimu untuk dieksekusi. Mengduo ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengertakkan gigi dan berlutut di tanah, wajahnya penuh penghinaan. Siapa yang tahu bahwa Periyan Sang kemudian dengan dingin berkata, hancurkan kultifasimu sendiri. Mengduo berkata dengan marah, Periyan Sang, jangan melangkah terlalu jauh. Pada saat ini, seorang kultifator wanita muncul dari belakang Periyan Sang. Meskipun dia tidak mengenakan jubah dauis api guntur, pakaiannya masih cerah dan indah. Dia berlutut di hadapan Periyan Sang dan memohon, nyonya muda, karena kesetiaanku padamu, tolong ampuni ayahku kali ini. Ternyata kultifator perempuan ini adalah putri Mengduo. Dia terlihat sangat cantik dan berperilaku baik. Periyan Sang memandang Mengduo seperti seorang permaisuri yang tinggi dan perkasa. Dia berkata dengan suara yang agung, baiklah, karena dedikasi putrimu untuk melayaniku, aku akan membiarkanmu hidup. Tampar dirimu 200 kali lalu keluar dari storem fali. Mengduo berdiri dan berteriak, Periyan Sang, jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Mengapa kamu harus mempermalukanku seperti ini? Periyan Sang berkata dengan dingin, jika kamu tidak melakukannya, hidupmu tidak hanya dalam bahaya, tapi aku juga akan membiarkan putrimu melayani orang-orang di bawahku. Tidak kurang dari 100 orang setiap hari. Su Fang, yang sedang menonton dengan dingin dari samping, hendak bergerak ketika Mengying berteriak pada ayahnya, Mengduo, apa yang kamu lakukan di storem fali? Kamu tidak hanya akan terbunuh, tetapi kamu juga akan terbunuh. Melibatkanku. Mengduo terkejut dan berkata, saya datang ke storem fali untuk menyelamatkan Anda. Mengying menyelah ayahnya dengan kasar, siapa yang memintamu menyelamatkanku? Aku di sisi Periyan Sang. Meski aku hanya seorang pembantu, aku tetaplah pelayannya. Ini adalah identitas yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh orang lain. Kamu sangat miskin sekarang. Apa manfaatnya mengikuti Anda? Mengduo tertegun seolah-olah dia disambar petir. Su Fang juga kaget dan terkejut. Dia untuk sementara menolak gagasan untuk mengambil tindakan. Luo perlahan berkata dari batu giyok darah di tubuhnya, Su Fang, apakah kamu melihatnya? Su Fang menjawab dengan suara dingin, aku sudah melihatnya. Tanpa kekuatan dan kekuasaan, kamu akan ditindas seperti anjing. Bahkan putrimu tidak akan mengenali ayahmu. Ini adalah dunia abadi yang hebat, dan seperti inilah dunia abadi. Mengying menghentakkan kakinya dan berteriak, mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Apakah kamu ingin aku dihukum oleh nona pertama? Maka kamu akan bahagia, bukan? Aku akan melakukannya. Mengduo tersenyum pahit dan menamparkan wajahnya sendiri. Longgar, longgar. Tamparan, tamparan. Dia jelas-jelas kecewa. Dia tidak menggunakan ki asli untuk membela diri. Setelah puluhan tamparan, wajahnya menjadi tidak dapat dikenali, dan darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Mengying masih manusia. Matanya menunjukkan bahwa dia tidak tahan. Dia memohon dengan suara rendah, nona pertama, bisakah kamu? Priyansang berkata dengan dingin, pukul dia 200 kali, jangan kurang satupun. Huh, saat kamu menindas ayahku di istana kaisar abadi, apa menurutmu kamu akan berakhir seperti ini? Tiba-tiba, sebuah tangan meraih tangan Mengduo dan berkata, sudah cukup. Jangan melangkah terlalu jauh. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Priyansang mengangkat alisnya, dan matanya dingin. Sufang berkata dengan acu tak acu, siapa aku tidak penting, dan aku tidak ingin ikut campur dalam urusanmu. Hanya saja aku telah menyewa Mengduo dengan harga tinggi, jadi dia laki-lakiku sekarang. Aku harus ikut campur, urusannya. Priyansang mengamati Sufang dan mencibir, apakah kamu tahu siapa aku? Ayahku adalah ahli tak tertandingi di puncak alam kaisar abadi, dan juga penguasa tertinggi lembah roh badai. Dia juga kaisar abadi tertinggi dari dunia abadi kin besar. Beraninya kamu ikut campur dalam bisnis saya. Kamu mau mati. Suara Sufang tiba-tiba menjadi dingin, aku tidak ingin mati, tapi aku masih harus ikut campur dalam urusanmu. Beraninya kamu bersikap kasar pada Priyansang. Berlututlah. Dua pembudidaya bergegas keluar dari belakang Priyansang, dan bergegas menuju Sufang dengan niat membunuh yang kuat. Enyah. Aura api meledak dari tubuh Sufang, memicu gelombang api. Dengan dua suara yang menggelegar, dua ahli abadi bulu alam dao ke-9 dikirim terbang. Darah muncrat dari mulut mereka, kulit dan daging mereka terbakar. Mereka terluka parah. Anda. Saat Priyansang berbicara, Sufang menginjak api dan muncul di depannya. Aura penguasa yang menakjubkan membelenggunya, dan dia tidak bisa bergerak. Meraih leher seputih salju Priyansang, Sufang berkata dengan nada mendominasi, apakah kamu tidak suka menamparkan orang? Lalu aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya ditampar. Apakah kamu berani? Mata Priyansang dipenuhi dengan rasa jijik. Longgar, longgar. Kenapa Sufang tidak berani? Dia menamparkan Priyansang lebih dari sepuluh kali dalam satu tarikan napas, dan wajah cantiknya bengkak seperti kepala babi. Mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Para pembudidaya lembah badai berteriak dengan marah, tetapi mereka takut Sufang akan menyakiti Priyansang, jadi mereka tidak berani melakukan apapun. Banyak orang yang menonton dari samping. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Ada seseorang yang berani mempermalukan nona Yansang di Storem Valley. Apakah dia lelah hidup? Bunuh aku jika kamu punya nyali. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Bukan hanya kamu, tetapi semua kekuatan yang kamu miliki dan keluargamu tidak akan bisa lepas dari tangan ayahku. Priyansang mengungkapkan sifat ganasnya, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Dia menatap Sufang seperti ular berbisa. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga lelaki tua terbang melintasi langit. Mereka semua adalah penguasa surgawi yang telah mencapai alam enam dao dari dunia abadi. Orang luar, saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan nona Yansang. Jika tidak, Anda tidak akan bisa keluar dari Storem Valley. Salah satu dewa langit tua berteriak, dan sebuah aura meledak, membentuk belenggu mengejutkan yang membelenggu Sufang dan Priyansang. Masih belum melepaskannya, aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup, lalu menyiksamu selama seribu tahun. Mata Priyansang sedingin es, penuh dengan niat membunuh. Awalnya aku hanya ingin menamparmu beberapa kali, tapi kamu memaksaku untuk membunuhmu. Sufang berkata tanpa daya. Asteris yang paling. Leher Priyansang hancur oleh kekuatan tangannya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia mati dengan enggan. Kamu, beraninya kamu membunuh Priyansang. Tidak hanya ketiga dewa surgawi, tetapi yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak percaya bahwa ada seseorang yang punya nyali untuk membunuh putri penguasa lembah badai. Menurut pendapat mereka, penguasa lembah badai adalah surga di sini. Kali ini, seseorang telah menentang surga. Mengapa tidak? Sufang berkata dengan lemah. Dia melepaskan tubuh Priyansang dan jatuh ke tanah. Tangkap dia hidup-hidup, atau penguasa lembah tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Salah satu dewa surgawi meraung. Ketiga raja surgawi menyerang pada saat yang sama, menerkam ke arah Sufang. Mereka tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun. Menurut pendapat mereka, apa yang bisa dilakukan oleh seorang penggarap alam dao kedua yang lemah di tangan para dewa surgawi? Bunuh mereka dan tinggalkan Storm Valley. Suara Sufang dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah dia sedang mengucapkan hukuman mati bagi ketiga dewa surgawi. Ledakan, 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 tiga big goblin yang kuat muncul di depan Sufang pada saat yang bersamaan. Mereka adalah tiga kaisar iblis, Zhu Huang, Si Huang, Suan, hegemoni keluarga Xiao-Siao-Syang Luo Chengran, Rahim Askaris Li, Provinsi. Dari segi kekuatan fisik, ras iblis jauh lebih kuat daripada kultifator manusia. Terlebih lagi, ketiga kaisar iblis ini bukanlah kaisar iblis biasa. Mereka bahkan tidak perlu bertransformasi menjadi bentuk iblis untuk membunuh ketiga raja surgawi. Dengan pukulan dari mereka masing-masing, ketiga dewa surgawi itu terlempar seperti bola meriam. Tubuh mereka hancur, dan mereka jatuh ke tanah, terluka parah. Berani-beraninya seorang stormfali bersikap begitu sombong di hadapan sang guru. Kau mendekati kematian. Zhu Huang tertawa aneh. Dia melangkah maju dan mengambil nyawa mereka tanpa ragu-ragu, dan kemudian menyimpan tubuh mereka di dalam tubuhnya. Suara mendesing. Kerumunan itu seperti sekawanan bebek yang ketakutan. Mereka berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Bahkan dewa yang direkrut oleh Sufang pun lari menyelamatkan nyawa mereka. Ayo pergi. Sufang memasukkan Mengduo dan Mengying yang tertegun ke dunia panjang sejati dan mengirim mereka ke olah pelatihan alkimia. Kemudian, dia terbang keluar dari stormfali dengan kecepatan sedang. Sufang juga meninggalkan yang imortal dan datang ke olah pelatihan alkimia. Salam, Tuan. Tetua Huangfu dan mantan pemimpin klan Huangfu lainnya melangkah maju dan membungkuk. Klan Huangfu dan ahli alkimia dari istana bintang tidak lagi memiliki kesombongan seperti saat pertama kali tiba di dunia panjang sejati. Di mana tempat ini, sebenarnya ada olah pelatihan alkimia. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak bawahan yang kuat? Mengduo sekali lagi tertegun dan mengalami keterkejutan yang hebat. Pikiran Mengying kosong. Dia tidak pernah mengira bahwa ayahnya yang hina, yang selama ini dianggap remeh, akan mengenal orang sebesar itu. 1323 Sufang menyerahkan Mengying kepada penatua Huangfu dan memintanya untuk mulai menjadi pelayan di sekte alkimia. Dia pasti akan sangat menderita sampai dia belajar bagaimana berbakti kepada ayahnya. Jika Mengduo tidak mengingatkan Sufang pada ayahnya sendiri, Sufang tidak akan ragu untuk membunuh gadis seperti Mengying. Mengapa ini sangat merepotkan? Mengduo sangat berterima kasih. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan memberi tanda pada Sufang. Token itu mengeluarkan Ki Kuno. Ada tanda immortal runes di atasnya. Tidak ada yang tahu apa itu. Sufang bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Mengduo menjawab, 50 ribu tahun yang lalu, untuk menemukan api kemarahan Guntur, saya mengikuti seorang pangeran dari klan Qin ke jurang air terjun Guntur. Saya tidak sengaja mendapatkan token ini. Apa gunanya? Menurut pangeran besar Qin, benda ini adalah kunci untuk memasuki tempat yang disebut harta karun kaisar petir pembantaian surgawi. Kemudian, ketika semua orang kecuali saya mencoba menangkap api kemarahan Guntur, token itu jatuh ke tangan saya. Saya cukup beruntung untuk melarikan diri dan kembali ke dunia abadi Qin besar. Awalnya, saya ingin memberikan item ini kepada klan Qin, tapi saya diusir dari klan Qin. Sekarang saya telah memberikan token ini kepada Tuan Muda, semoga berguna bagi Tuan Muda. Sufang menyimpan token itu di cincin penyimpanannya dan tidak mengingatnya. Ada harta karun kuno yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi besar. Namun, rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami untuk menemukan harta karun. Itu membutuhkan keberuntungan dan pertemuan yang tidak disengaja. Jelas mustahil menemukan harta karun dengan token yang diperoleh secara tidak sengaja. Lembah Roh Badai Sebelum Sufang bisa pergi, raungan menggelegar yang dipenuhi amarah yang mengerikan tiba-tiba terdengar, siapa yang berani membunuh putriku di Lembah Roh Badai? Aku akan membakar tulangmu dan menyebarkan abumu. Begitu dia selesai berbicara, banyak sosok muncul dari segala arah dan mengepung Sufang di tengah. Asteris suara mendesing. Satu demi satu, sosok-sosok itu terbang melintasi langit. Itu mereka. Sufang terkejut ketika dia merasakan dua ki yang familiar dengan kemampuan alam kesempurnaan sempurna. Di antara para ahli, ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah guntur dan api daois. Kinya sangat besar dan perawakannya tinggi serta perkasa. Dia jelas merupakan ahli puncak kaisar abadi. Dia adalah ayah dari Peri Yan Chang, penguasa Storem Sol Valley. Dua tokoh lainnya adalah kenalan Sufang. Mereka adalah tuan muda besar Kin, salah satu dari sepuluh tuan muda besar, dan bawahannya, Kin Xianfeng. Tuan muda dari alam surgawi Kin besar adalah putera paling menonjol dari penguasa alam surgawi Kin besar. Dia adalah salah satu dari sepuluh tuan muda hebat, dan bakatnya setara dengan Long Shao Jun. Saat ini, dia dikelilingi oleh begitu banyak orang, dan dia memiliki aura seorang penguasa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi tuan yang tiada taranya. Melihat tiga big goblin yang kuat di samping Sufang, mata Gritkin berkilat kaget. Kin Xian meraung, Anda berani membunuh seseorang di Storem Valley, dan orang yang Anda bunuh adalah putri Tuan Lembah. Yang mulia cukup berani. Sufang mencibir, mungkinkah aku hanya bisa menjulurkan leherku dan membiarkan orang lain membunuhku, dan orang lain tidak bisa melawan. Benar, kamu pantas dibunuh oleh putriku di Storem Valley. Kamu berani membunuh putriku, jadi kamu pantas mati. Kata Master Storem Sol Valley dengan niat membunuh. Karena dia takut pada tiga goblin besar di belakang Sufang dan khawatir dia akan memanfaatkan situasi untuk melarikan diri, penguasa lembah jiwa badai menunggu bawahannya tiba dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Tuan Mudakin yang agung tiba-tiba berkata dengan arogan, Yang mulia pasti memiliki identitas yang luar biasa untuk memiliki tiga kaisar iblis sebagai bawahan Anda. Sebutkan nama Anda. Tuan Mudakin yang agung telah salah menebak. Saya hanyalah seorang kultifator tanpa nama tanpa latar belakang. Saya tidak perlu menyebutkan nama saya. Sufang berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Mudakin agung mencibir dengan nada menghina, Tidak peduli siapa Anda atau dari mana asal Anda, Storem Valley adalah wilayah dunia abadikin besar saya. Jika Anda berani membunuh seseorang di Storem Valley, hanya kematian yang menanti Anda. Serahkan ketiga bawahan Big Goblin Anda, dan Tuan Muda ini dapat menyelamatkan hidup Anda. Namun, jalur dao dan kultifasi Anda akan tertinggal. Penguasa Storem Sol Valley buru-buru berkata, Tuan Muda, orang ini membunuh putriku tercinta. Aku harus mencabut uratnya, mengulitinya, dan memurnikan jiwanya untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Tuan Muda Kin yang agung menganggup dan berkata dengan anggun kepada Sufang, Jika Anda dapat membuat bawahan Goblin besar Anda tunduk kepada Tuan Muda ini, Tuan Muda ini dapat menjamin bahwa Anda tidak akan mati dalam kesakitan. Sungguh Tuan Muda Kin yang agung dan mendominasi. Saat mereka berbicara, Sufang dikelilingi oleh para ahli Storem Sol Valley. Ada sekitar 30 ribu hingga 40 ribu orang. Beberapa di antaranya adalah bawahan Tuan Muda Kin agung dan penguasa Lembah Jiwa Badai, sementara yang lainnya adalah kultifator yang tinggal di Lembah Jiwa Badai. Mereka ingin memukul Sufang saat dia terjatuh dan mengjilat penguasa Storem Sol Valley. Pembudidaya asing, Anda tidak dapat melarikan diri meskipun Anda memiliki sayap. Mengapa Anda tidak menyerah? Penguasa Storem Sol Valley menunjuk ke arah Sufang. Semua energi alam elemen petir di udara terkondensasi di jarinya. Elemen petir yang menakutkan dan mendominasi kekuatan ilahi menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar. Kemudian, Ki yang menakjubkan meledak, berubah menjadi petir yang cepat dan dahsyat. Cahaya guntur dan api menutupi Sufang yang lemah seperti semut. Asteris Astaga Menghadapi ahli puncak kaisar abadi yang mahir dalam elemen alam petir yang paling menakutkan, Sufang tidak berani gegabuh. Dia segera melepaskan monster iblis abadi. Ki kekuatan abadi dan iblis yang menyatu meledak, berputar dan bersiul di sekitar tubuhnya, membentuk domain yang mencakup segala arah. Penguasa Storem Sol Valley tidak punya waktu untuk melepaskan Kinya sebelum Ki itu hancur lapis demi lapis. Tidak hanya itu, dalam jangkauan kekuatan ilahi dari domain monster iblis abadi, Ki sejati di tubuh setiap orang menjadi kacau dan kekuatan mereka ditekan. Dalam beberapa dekade terakhir, Sufang telah membantu monster iblis abadi pulih dengan segala jenis benda spiritual. Meskipun kekuatan tempur monster iblis abadi bahkan tidak satu persen dari Yang Mulia Chang Huan atau Yang Mulia Iblis Ming Kuno, itu dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Seorang ahli kaisar abadi, sebenarnya ada kaisar abadi tertinggi yang mengikuti di sisinya. Suara-suara yang dipenuhi kengerian dan keterkejutan tiba-tiba bergema di Storem Sol Valley. Di hadapan ahli kaisar abadi, kaisar abadi puncak sama lemahnya dengan semut. Tidak ada yang mengharapkan hal itu. Tidak ada yang mengharapkan hal itu. Awalnya, mereka mengira bahwa kultifator muda ini adalah seorang yang lemah. Bahkan jika dia memiliki tiga kaisar iblis di bawahnya, dia masih lemah di depan kaisar abadi puncak seperti penguasa Storem Sol Valley. Siapa yang tahu? Sebenarnya ada kaisar abadi yang tiada tarannya di sisinya. Itu adalah ahli yang menakutkan yang bisa mendominasi dunia abadi. Segera, semua orang terkejut dan putus asa. Ekspresi Tuan Mudakin, yang masih kuat dan mendominasi sekarang, langsung berubah. Dia berseru, berhenti, ini salah paham. Tubuh sejati, bunuh, atau jangan bunuh. Monster iblis abadi mengirimkan suara dingin ke tubuh asli Sufang. Sufang menjawab dengan dominan, dunia abadi Kin besar dan dunia abadi Dao Surgawi telah membentuk aliansi. Cepat atau lambat, mereka akan menjadi musuhku. Bunuh. Cari jiwa Tuan Mudakin. Saya ingin mengetahui beberapa detail tentang dunia abadi Kin besar. Ini tidak bisa lebih sederhana lagi. Gunting iblis abadi Yin Yang. Monster iblis abadi memisahkan tangannya. Cahaya abadi dan cahaya iblis membentuk gunting Suan Guang. Kekuatan ledakan Yin Dan yang menyapu seluruh tubuh Master Storm Soul Valley. Budidaya orang ini telah mencapai puncak alam abadi dunia ke-9. Dia bisa dianggap ahli yang tiada tarannya dimanapun. Namun, gunting iblis abadi Yin yang dari monster iblis abadi adalah sesuatu yang bahkan kaisar tenang dan kaisar tiran tidak bisa menolaknya, apalagi dia. Membelanjakan. Leher Master Storm Soul Valley terpotong. Kepala dan tubuhnya terpisah. Kaisar Vermillion membuka mulutnya dan menelan mayat itu langsung ke perutnya. Tubuh ahli puncak kaisar abadi adalah hal yang baik. Tidak ada setetes pun esensi darah yang terbuang sia-sia. Meskipun kekuatan Tuan Mudakin luar biasa, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di wilayah monster iblis abadi. Monster iblis abadi menyapu kekuatan iblis abadi dan menangkapnya. Roh Primordial kedua melesat keluar dari glabela monster iblis abadi dan menerobos pertahanan celah ilahi Tuan Mudakin. Kemudian, Roh Primordial menghancurkannya. Selanjutnya, ia mencari kesadarannya dan menelan Roh Primordial Tuan Mudakin. Tiba-tiba, retakan. Sambaran petir meledak dari kedalaman samudera bukaan ilahi Tuan Mudakin. Roh Primordial kedua tertangkap basah. Ia diguncang oleh kekuatan ilahi Roh Primordial yang menakutkan dan mundur keluar dari lautan celah ilahi Tuan Mudakin. Pakar mana yang berani membunuh putra kaisar ini? Tidak peduli siapa Anda, bahkan jika Anda melarikan diri dari alam abadi ini, kaisar ini akan menangkap Anda hidup-hidup. Mata Tuan Mudakin bersinar terang. Suara agung yang dipenuhi dengan keinginan seorang penguasa keluar dari mulutnya. Namun, itu bukanlah suara aslinya. Begitu suaranya turun, dua sambaran petir keluar dari mata Tuan Mudakin. Satu baut memasuki tubuh monster iblis abadi sementara baut lainnya menembus tubuh Su Fang dan menghilang. Ini adalah kaisar abadi kin agung. Su Fang terkejut. Dia buru-buru mencari petir di tubuhnya. Namun, dia tidak menemukan apapun. Dia terkejut. Aneh, kemampuan surgawi macam apa itu? Aku tidak bisa merasakannya. Pada saat ini, Lau dengan lantang mengingatkannya pada batu giyok darah di tubuhnya. Ini adalah kemampuan ilahi pelacakan tipe petir yang terkenal. Ini disebut rasa sejati mole. Meski tidak dapat melukaimu, kaisar abadi kin besar dapat merasakan keberadaanmu melalui kemampuan ilahi ini. Bahkan jika kamu bersembunyi di ruang artefak Dao, kamu tidak dapat melarikan diri dari roh primordialnya. Bahkan alam naga sejati tidak dapat menjamin hal itu. Tempat ini tidak jauh dari alam abadi kin besar. Kaisar abadi kin agung akan segera datang. Cepat pergi. Unggung Su Fang basah oleh keringat dingin. Sejak dia melewati alam abadi kin besar, Su Fang tentu saja ingin mengetahui lebih banyak tentang kaisar abadi kin besar. Kaisar abadi kin besar telah menjadi kaisar abadi selama hampir 1 juta tahun. Dia sedikit lebih lambat dari kaisar ketenangan. Namun, orang ini mengembangkan kekuatan ilahi tipe petir dan kekuatannya tidak kalah dengan kaisar ketenangan. Hanya saja fondasi dan kekuatan keluarga kin secara keseluruhan jauh lebih rendah dibandingkan kediaman kaisar ketenangan. Tidak mudah untuk menjadi sasaran kaisar abadi yang tiada taranya. Cepat pergi. Memanfaatkan fakta bahwa ruang di sekitarnya dibelenggu oleh kekuatan ilahi dari domain monster iblis abadi dan tidak ada yang bisa menolaknya, Su Fang melepaskan harta dharma kekuatan ilahi dari alam naga sejati. Monster iblis abadi, tiga penguasa iblis, dan puluhan ribu kultifator di sekitarnya semuanya tersedot ke alam naga sejati. Suara mendesing. Dia meninggalkan Storm Valley dengan kecepatan tercepat dan menuju kehampaan di luar. Dia tidak peduli dengan konsekuensi berbahaya dan melepaskan kaisar bulu hijau, yang belum pulih dari luka-lukanya, ke dalam tubuh kaisar bulu hijau dalam wujud iblisnya. Suara mendesing. Kaisar bulu hijau menggunakan kemampuan bawaannya. Sayapnya menggerakkan aliran udara spasial, membentuk pusaran. Kemudian, tubuh besarnya memasuki pusaran dan keluar melalui kehampaan. Setengah jam kemudian. Retakan. Di tempat kaisar bulu hijau menghilang, tiba-tiba terdengar suara guntur, dan sambaran petir menerobos kehampaan. Petir itu berderak dan berkedip-kedip, menampakkan sosok yang tinggi dan agung. Pada saat ini, dia memiliki wajah persegi, alis seperti pedang, dan mata bersinar seperti kilat. Dia mengenakan jubah daois biru dengan pola dao tipe petir di atasnya. Ada aura tipe petir yang luas dan menakutkan di sekelilingnya, seolah-olah dewa petir telah turun. Kaisar Abadikin yang Agung. Kaisar Abadikin Agung membuat segel tangan, yang berubah menjadi sambaran petir yang menyapu ruang sekitarnya. Kemudian, Kaisar Abadikin Agung menarik tangannya. Setelah itu, gambar cahaya muncul di tangannya. Itu adalah adegan Sufang melarikan diri ke tubuh kaisar bulu hijau. Sebenarnya ada seekor goblin besar dengan kemampuan bawaan luar angkasa. Tidak heran dia melarikan diri begitu cepat. Namun, terlalu menggelikan untuk berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dari kaisar abadi ini. Anda membunuh putra kaisar abadi ini. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, kaisar abadi ini akan mengambil kepalamu. Begitu suara yang dipenuhi dengan niat membunuh keluar, tubuh kaisar abadikin Agung bersinar dengan kilat, membawa serta aura yang mengguncang langit. Riak muncul di kehampaan seperti permukaan air, dan akhirnya terbentuk pusaran. 1324. Gemuruh. Tubuh raksasa kaisar bulu hijau muncul di luar angkasa. Kekuatan unsur guntur dan api dari alam mendatangkan malapetaka. Kekuatan unsur alam guntur surgawi dan api terjalin di dalam ruang. Bahkan kekuatan spasial kaisar bulu hijau pun dianggap tidak berguna di sini. Tubuh iblisnya yang besar langsung dibombardir dan dibakar. Bulu-bulunya rontok saat tubuh iblisnya hancur selapis demi selapis. Dia terluka parah. Sufang keluar dari tubuh kaisar bulu hijau dan dengan cepat memasukkannya ke alam naga sejati. Cepat pulih. Kaisar bulu hijau terluka parah kali ini. Sufang memasukkannya ke dalam olah daubudidaya alam naga sejati dan mengeluarkan yang abadi. Dia segera mengeluarkan mayat Master Storm Sol Valley dan Pil Kelas Tertinggi untuk membantunya pulih. Kaisar Langit Kin Agung sedang mengejarmu. Tanpa kecepatan dan kekuatan spasialku, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Kaisar bulu hijau mengabaikan luka-lukanya dan mengkhawatirkan Sufang. Jadi bagaimana jika dia adalah kaisar abadi? Aku hanya akan menggunakan segel petir Xuan Ming untuk membunuhnya. Sufang menunjukkan sisi tegas dan kejamnya. Dia kemudian melepaskan Monster Immortal Demon ke dalam tubuhnya. Bas! Setelah melakukan semua ini, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan kemampuan kesempurnaan hebat segera merasakannya. Sosok yang tinggi dan agung bagaikan kapal perang yang melaju di lautan badai. Dia menantang kekuatan petir dan api yang mengerikan dan benar-benar menekan dan bahkan menghancurkan kekuatan penghancur di sekitarnya. Ini adalah kaisar Langit Kin yang agung. Kecepatan yang sangat cepat dan kekuatan yang menakutkan. Sufang terkejut. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari, suara agung kaisar Langit Kin besar terdengar. Detik berikutnya. Dewa bertipe petir yang menakutkan mungkin meledak, menutupi sekeliling, menyebabkan energi alam yang mengamuk di sekitarnya dengan cepat berkumpul di sekitar kaisar Langit Kin besar. Petir memenuhi langit dan api berkobar. Kaisar Langit Kin besar bagaikan dewa petir. Dia perkasa dan mendominasi. Ledakan. Ledakan. Monster Immortal Demon juga melepaskan kekuatan Immortal Demon Fusionnya, yang berubah menjadi domain kekuatan. Itu bertabrakan dengan kekuatan elemen petir kaisar Langit Kin besar, menyebabkan lingkungan sekitar meledak dan guntur bergemuruh. Pada saat yang sama, ia juga melepaskan kekuatan roh primordialnya, yang berubah menjadi gelombang roh primordial yang menyapu kaisar Langit Agung Kin. Engah. Monster Iblis Abadi memuntahkan darah saat tubuhnya tersapu ke area di mana kekuatan elemen petir dan api bahkan lebih menakutkan. Teknik Penyusutan Kehidupan Rahasia Surgawi. Mengaktifkan segel petir Suan Ming membutuhkan kekuatan hidup yang bahkan Sufang tidak dapat menanggungnya. Terlebih lagi, persiapannya membutuhkan waktu yang cukup, jadi sudah terlambat untuk mengaktifkannya bagaimanapun caranya. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan teknik Penyusutan Kehidupan Rahasia Surgawi hingga batasnya, sepenuhnya menyembunyikan nasib dan auranya sendiri. Di saat yang sama, aura takdir juga menyelimuti Monster Immortal Vien. Aura Monster Iblis Abadi tiba-tiba menghilang. Dengan cara ini, akan sulit bagi Kaisar Abadi Kin besar untuk merasakan keberadaan Sufang dan Monster Abadi dan Iblis. Keluar dari area berbahaya yang dipenuhi guntur dan api. Suara mendesing. Kaisar Abadi Kin besar terbang keluar dari area petir dan api. Pola abadi pada jubahnya telah meredup. Meskipun tubuh fisiknya tidak terluka, Yuan Spiritnya terluka parah. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tubuh fisik yang sangat kuat dan roh primordial yang menakutkan. Jika aku tidak mengembangkan teknik Dewa Petir dan roh primordialku lebih kuat daripada Kaisar Ketenangan, roh primordialku akan terluka parah. Kata Kaisar Abadi Kin besar dengan rasa takut yang masih ada. Dari mana sebenarnya pakar ini berasal? Jiwa Yuan-nya lebih kuat dari Kaisar Abadi, dan tubuh fisiknya kuat. Namun, kekuatannya hanya setingkat Kaisar Abadi biasa. Aneh. Kaisar Abadi Kin agung melepaskan kekuatan penginderaannya. Kilat menyambar di matanya, dan matanya sangat dalam, seolah-olah dia bisa melihat menembus kehampaan yang tak ada habisnya. Dia benar-benar melarikan diri ke alam langit petir. Ini merepotkan. Aku harus menghadapi monster tua itu lagi. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu membunuh anakku. Di alam langit petir ini, kamu menang tidak bisa lepas dariku. Kaisar Abadi Kin besar memasuki kehampaan lagi dan menghilang dalam badai guntur dan api. Huuh. Monster abadi dan iblis menggunakan kemampuan ilahi Kaisar Abadi yang tak tertandingi untuk melakukan perjalanan melalui area berbahaya. Ruang di sekitar dunia petir dipenuhi dengan ruang kacau yang dibentuk oleh kekuatan alami petir dan api. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh monster itu dibentuk oleh perpaduan penguasa abadi dan penguasa iblis dari Kaisar Abadi Yue, ia akan dimusnahkan menjadi ketiadaan oleh dua kekuatan alam. Meskipun demikian, tubuh fisik monster abadi dan iblis masih rusak. Tubuhnya penuh luka dan luka bakar akibat sambaran petir dan api. Sebuah benda besar yang mengambang di tengah badai guntur dan api muncul di depannya. Benda ini dikelilingi oleh petir dan api, dan berbentuk seperti lilin yang menyala. Itu sangat besar dan seperti mimpi. Alam langit petir. Monster abadi dan iblis melakukan perjalanan melalui badai guntur dan api dan segera tiba di alam langit petir. Weng. Su Fang tidak bisa menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk waktu yang lama. Saat dia berhenti, gangguan muncul di dalam pikirannya. Beberapa tanda takdir daum misterius muncul di sekitar celah ilahi atau di lautan kekuatan sihir di dalamnya. Aku masih belum melarikan diri dari kaisar agung kin abadi, Luo. Orang yang membunuh Tuhan muda kin adalah monster abadi dan iblis. Mengapa kehendak sejati mole ditanam di tubuhku? Luo menjawab dalam batu giyok darah, tubuh monster abadi dan iblis telah diambil alih oleh roh primordial kedua. Kamu dan roh primordial kedua adalah satu dan tidak dapat dipisahkan. Tentu saja, kamu tidak dapat melarikan diri dari kebenaran mole. Wil, Anda harus segera menggunakan kemampuan ilahi takdir Anda untuk menghilangkan kehendak sejati mole. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melarikan diri dari kaisar abadi kin besar. Meskipun kehendak sejati mole sangat kuat, apakah itu bisa lebih kuat daripada teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Anda? Namun, jika Anda ingin menghancurkan kemampuan ilahi kaisar abadi yang tak tertandingi, itu pasti akan menghabiskan banyak kekuatan hidup Anda. Menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga akan menyebabkan efek samping yang parah bagi Sufang. Itu akan menghabiskan banyak tenaga hidupnya. Kali ini, menggunakannya terus-menerus untuk menyembunyikan auranya telah menyebabkan rambut Sufang memutih. Saat aku meninggalkan Storm Valley, aku mencoba menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menghilangkan kehendak sejati mole. Ini sangat merepotkan. Apa, bahkan kemampuan ilahi yang tak tertandingi seperti teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tidak dapat menghapus kehendak sejati mole. Lebih dari separuh kehendak sejati mole telah terhapus dari tubuhku, tetapi monster abadi dan iblis. Menggunakan kekuatan suci takdir untuk menghapus kehendak sejati mole di dalam tubuhnya sama dengan mengubah nasib orang lain. Hilangnya kekuatan hidup terlalu besar. Itu pada batas kemampuanku. Meskipun kamu dan roh primordial kedua adalah satu, tubuh monster abadi dan iblis bukanlah tubuhmu. Oleh karena itu, menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga padanya sama dengan mengubah nasib orang lain. Terlebih lagi, tubuh monster imortal dan iblis dibentuk oleh perpaduan tubuh Changhuan Immortal Exalt dan Ancient Immortal Demon Exalt Ming. Anda pasti tidak sanggup kehilangan kekuatan hidup. Ini merepotkan. Terserah Anda untuk menyelesaikan krisis ini. Saya tidak akan memberi Anda nasihat apapun. Aku tahu, ini belum merupakan momen terakhir. Aku bisa mengatasinya sendiri. Arsip petir Suan Ming adalah kartu truf terakhir saya yang menyelamatkan jiwa. Saya tidak bisa menggunakannya kecuali ini masalah hidup dan mati. Selain itu, tidak cocok bagi saya untuk menggunakan arsip petir Suan Ming dalam kondisi saya saat ini. Saya akan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Jika saya tidak bisa melakukannya sekali, saya akan menggunakannya dua atau tiga kali. Pertama-tama aku akan menyingkirkan Kaisar Langit Kin Agung dan kemudian mencoba memulihkan kekuatan hidupku. Saat saya berada di kondisi puncak, saya akan menggunakan arsip petir Suan Ming dan kekuatan ilahi dari roh primordial kedua untuk membunuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bentrok dengan tubuh asli Kaisar Abadi, dan dia berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Namun, Su Fang tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia mengungkapkan niat bertarung yang kuat dan pantang menyerah. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Tanda takdir dao terbakar di lautan bukaan ilahi miliknya. Api takdir yang halus membakar dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Mendesis. Rune Dao yang terbakar bersentuhan dengan kemampuan ilahi tipe petir yang aneh. Itu adalah kemampuan ilahi kehendak sejati yang Kaisar Langit Agung Kin tinggalkan di tubuh Su Fang. Begitu kekuatan suci kehendak sejati bersentuhan dengan Rune Dao, kekuatan itu pun terbakar. Pada akhirnya, itu benar-benar terbakar oleh kekuatan mengerikan dari Rune Dao. Rambut hitam panjang Su Fang dan rambut putih ke abu-abuan dengan cepat menyebar hingga kepalanya tertutup lapisan putih ke abu-abuan. Wajahnya cepat menua, dan dia menjadi pria paru baya berusia empat puluhan. Rune Dao terus menyala. Setelah membakar sebagian kecil kehendak sejati pada monster iblis abadi yang dikendalikan oleh roh primordial kedua, rambut Su Fang telah memutih, dan wajahnya menjadi seperti seorang lelaki tua berusia enam puluhan. Pada saat yang sama, Kaisar Langit Agung Kin muncul dalam badai petir dan api di luar alam guntur langit lilin. Saat dia hendak memasuki alam guntur langit lilin, tubuh Kaisar Langit Kin besar tiba-tiba bergetar, dan dia berkata dengan terkejut, sebagian dari kehendak sejatiku telah terhapus. Menjadi sulit untuk dirasakan. Tidak mungkin, ini adalah mustahil. Bahkan Kaisar Ketenangan membutuhkan setidaknya 10 ribu tahun untuk menyempurnakan kehendak sejatiku. Mungkinkah orang ini lebih kuat dari Kaisar Ketenangan? Ahli seperti itu tiba-tiba muncul di alam lilin langit guntur. Mungkinkah, dia juga ada di sini untuk mencari harta karun Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi? Terkejut dan terkejut, ekspresi Kaisar Langit Kin besar menjadi serius. Setelah hening beberapa saat, Kaisar Langit Kin besar memandang alam lilin langit guntur dan mengerutkan kening. Mari kita kesampingkan masalah harta karun Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi untuk saat ini. Mari bekerja sama dengan monster tua Zutian dan membunuh ahli Kaisar Langit yang tidak dikenal ini. Alam lilin langit guntur. Jika ini terus berlanjut, akan sangat sulit bagiku untuk memulihkan kekuatan hidupku. Kaisar Langit Kin agung telah membiarkan monster iblis abadi maju ke kedalaman alam guntur langit lilin dan membakar sebagian kehendak sejati. Sekarang, sulit bagi Kaisar Langit Kin besar untuk merasakan lokasi pasti dari monster iblis abadi, dan bahayanya berkurang setengahnya. Tubuh asli Sufang memasuki alam naga sejati. Dia harus segera memulihkan kekuatan hidupnya dan menyingkirkan masalah kehendak sejati. Setelah memasuki bidang budidaya Dao, tubuh fisiknya hancur dan berubah menjadi genangan darah yang panjangnya hampir 3.000 kaki. Saat budidayanya meningkat, dan dengan tangan iblis yang memangsa serta intisari dari kloning Kaisar Ketenangan, laut darah musim semi kuning berubah lagi dan lagi, dan kumpulan darahnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun, kali ini dia kehilangan terlalu banyak kekuatan hidup. Nyala api kehidupan di genangan darah telah meredup, dan bahkan sulit untuk berubah menjadi pusaran darah. Harga yang kubayar kali ini terlalu tinggi, dan aku tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kaisar Langitkin yang agung, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat harga kerugian ini. Setelah membayar harga yang begitu mahal dan tidak mendapatkan keuntungan apapun, Su Fang sangat tertekan. Di masa lalu, dia menderita lebih buruk dari ini, tapi kapan dia tidak mendapatkan panen yang bagus? Kirimkan mereka ke sini. Sambil berpikir, Kaisar Vermillion dan beberapa Big Goblin yang kuat membawa para penggarap yang terbelenggu ke puncak formasi. Para pembudidaya inilah yang ditekan Su Fang di Huoyan Sinri Kyo. Ada lebih dari 30 orang yang belum menyerah. Ada juga kultifator dari Storem Valley. Jumlahnya lebih dari 30 ribu, dan Kaisar Vermillion membawa lebih dari 100. Su Fang, kamu ingin para kultifator Huoyan Sinri Kyo tunduk padamu. Jangan pernah memikirkannya. Kamu membunuh Kaisar Langitkin yang agung, jadi cepat atau lambat kamu akan mati. Kamu ingin kami tunduk padamu. Para pembudidaya Huoyan Sinri Kyo dan Lembah Badai mengumpat dengan marah, dan mereka masih sangat arogan. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah guru membutuhkanmu untuk tunduk? Anda hanya layak menjadi nutrisi guru. Kaisar Vermillion bertepuk tangan, dan lebih dari 10 pembudidaya Huoyan Sinri Kyo yang masih hidup jatuh ke dalam genangan darah di bawah seperti pangsit. Mendesis. Para pembudidaya hanya sempat berteriak sebelum kulit mereka dengan cepat terkorosi dan berubah menjadi genangan darah, yang menyatu dengan laut darah mata air kuning. 1325. Menghadapi badai petir dan api, monster iblis-iblis terbang di udara di atas alam petir langit lilin. Alam petir langit lilin bukanlah tempat yang berbahaya, melainkan tempat di mana para penggarap akan kehilangan nyawanya. Para penggarap yang memasuki alam petir langit lilin hanya berani mencari bendaroh di wilayah terluar dan tidak berani memasuki wilayah tengah. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan petir dan api. Kadang-kadang, akan ada kilatan petir atau bola api. Terkadang, petir dan api menyatu sejauh ratusan kilometer, menciptakan wilayah kematian. Kekuatan penghancur yang mengerikan akan meledak dan menghantam tubuh monster iblis-iblis, menyebabkan domain monster iblis-iblis bergetar. Di dunia petir di langit lilin, bahkan terbang di udara sangatlah sulit, dan tidak ada yang berani menerobos udara dengan santai. Di mana-mana terdapat wilayah kehancuran di mana petir dan api mendatangkan malapetaka. Bahkan kaisar abadi pun memiliki kemungkinan untuk mati. Melalui kekuatan mata monster iblis-iblis, Sufang bisa melihat kilat dan api, serta badai petir dan api. Itu sangat indah, tapi juga sangat berbahaya. Tanah berwarna merah menyala memiliki gunung, sungai, dan segala jenis pohon tinggi. Ruang itu dipenuhi dengan petir yang kacau dan energi alam api, dan monster kadang-kadang muncul. Monster iblis-iblis menggunakan domainnya untuk terus bertahan melawan energi alam. Menambah tubuhnya yang kuat, itu tidak terlalu menjadi ancaman. Namun, bukan berarti tidak ada ancaman. Ancaman terbesar tentu saja adalah kaisar langit kin yang agung. Setiap beberapa hari, di bawah bimbingan rasa sejati mole, dia akan mengejarnya. Untungnya, Sufang telah menghapus semua rasa sejati mole, dan rasa sejati monster iblis-iblis juga telah terbakar. Ditambah fakta bahwa energi alam yang mengamuk di alam petir langit lilin memengaruhi indera seseorang, sangat sulit bagi kaisar langit kin besar untuk merasakan lokasi persis monster iblis-iblis itu. Sufang kadang-kadang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan auranya. Meskipun akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari kaisar langit kin besar, akan sulit juga baginya untuk menangkap Sufang. Mengikuti peta dan dengan bimbingan mengduo, monster iblis-iblis menuju jurang air terjun petir dan secara bertahap memasuki kedalaman alam petir langit lilin. Kaisar abadi kin yang agung, tunggu aku memulihkan kekuatan hidupku dan membakar semua kehendak sejati mole pada monster abadi dan iblis abadi. Sufang memiliki gulungan petir suanming, serta monster iblis abadi dan iblis-iblis rakus, keduanya sama kuatnya dengan kaisar abadi. Dia setidaknya memiliki peluang 50% untuk membunuh atau melukai kaisar abadi kin besar. Sufang bahkan menyesal tidak mengeluarkan keputusan petir suanming untuk menghadapi kaisar langit kin besar ketika dia membunuh kaisar langit kin besar di lembah badai. Menggunakan guntur takdir untuk mengaktifkan gulungan petir suanming sekali tidak hanya akan menghabiskan seluruh ki sejatinya, tetapi juga akan menghabiskan kekuatan hidupnya hingga ekstrim. Meskipun Sufang memiliki cara untuk memulihkan kekuatan hidupnya, dia tidak berani mencobanya secara sembarangan, jadi dia sedikit ragu. Akibatnya, dia diburu oleh kaisar abadi kin besar. Hal ini terutama karena dia telah meremehkan kekuatan niat sejati molei dan tekat kaisar langit kin besar. Membunuh kaisar langit kin besar telah menyentuh skala kebalikan dari kin besar. Kaisar langit kin yang agung, kamu mengejarku selangkah demi selangkah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Sufang, tidak memiliki sarana untuk membunuhmu. Kali ini, saya akan menggunakan Anda untuk menguji kekuatan dekret petir suanming yang tiada taranya. Membunuh kaisar abadi bukanlah penghinaan terhadap artefak dao tertinggi seperti keputusan petir suanming. Tubuh kaisar abadi, serta berbagai harta dan sumber daya yang dimilikinya, dapat dianggap sebagai pengganti kerugianku kali ini. Alam naga sejati. Dalam formasi cultivation dao plaza, Sufang telah melahap lebih dari 30 penggarap alam abadi misterius dan akhirnya memulihkan sebagian kekuatan hidupnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Air berdarah itu perlahan berputar, membentuk pusaran berdarah, dan kekuatan melahapnya langsung berlipat ganda. Air berdarah di dasar pusaran melonjak dan dengan cepat mengembun menjadi sosok Sufang yang berdarah. Menggunakan tubuh sejati terate hitam dan energi yang murni, benang darah terate hitam memiliki api abadi yang murni, dan benang darah terate hitam yang tak terhitung jumlahnya sepertinya terbakar. Ini adalah manfaat besar dari penggabungan dengan Fire Vein Essence Lotus, yang sekali lagi meningkatkan kemampuan pemulihan Sufang. Sufang melayang di pusaran darah di sekelilingnya seperti kepala, tampak seperti monster yang sangat menakutkan. Para pembudidaya Huoyan Sinrikyo dan Storm Valley yang dikendalikan oleh Big Goblin, seperti Kaisar Vermillion, sudah sangat ketakutan. Beberapa orang dengan hati dao yang lemah sangat ketakutan sehingga keinginan mereka runtuh dan mereka pingsan. Menyerah? Jangan melahapku, aku bersedia menyerah. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali memohon belas kasihan, tapi yang lain mengikuti. Kamu hanya berpikir untuk menyerah sekarang. Sudah terlambat, suara Sufang dipenuhi dengan niat membunuh yang mendominasi dan ganas. Kemarahan Kaisar Abadi menyebabkan jutaan mayat berjatuhan dan darah mengalir sejauh ribuan mil. Bagaimana Sufang bisa menjadi Kaisar Abadi dunia fana saat ini? Pita berdarah muncul dari pusaran darah seperti tentakel monster yang padat, menjerat para pembudidaya yang tersisa dan menarik mereka langsung ke dalam air berdarah. Saat tubuh dan budidaya para kultifator ini dilahap oleh Sufang, api kehidupan di laut darah mata air kuning sekali lagi mendidih dan terbakar. Belum cukup, Kaisar Iblis Hijau Tua, ayo! Sambil berpikir, sosok berdarah muncul di atas laut darah musim semi kuning. Itu adalah darah Kaisar Iblis Hijau Tua yang dibelenggu. Meskipun iblis ini mengaku menyerah kepada Sufang di menara penyegel iblis di alam Zenlong, dia sebenarnya sangat licik. Sufang tidak dapat membelenggu roh vitalnya, jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakan tubuh berdarah iblis ini untuk memulihkan vitalitasnya. Ah, Laut darah musim semi kuning. Sufang, aku sudah menyerah padamu, apalagi yang kamu inginkan. Kaisar Iblis Hijau Tua pernah menderita kerugian besar di laut darah musim semi kuning, jadi ketika dia melihat pusaran darah besar yang telah diubah oleh Sufang, dia langsung ketakutan. Jika kamu benar-benar menyerah kepadaku, mengapa aku harus membelenggumu di kuali debu hampa selama bertahun-tahun? Pernahkah Anda menawarkan pekerjaan untuk saya? Sufang terlalu malas untuk membuang energinya pada iblis ini. Dia menggulung hembusan air berdarah dan menarik iblis itu ke pusaran darah. Tubuh berdarah Kaisar Iblis Hijau Tua dibelenggu oleh lapisan segel yang dibuat oleh Sufang dengan segel surgawi Kaisar Penyegel Iblis. Selain luka parah yang dideritanya di menara Penyegel Iblis, kekuatannya telah menurun drastis. Dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Asteris hari-hari-hari. Asteris. Pada awalnya, Kaisar Iblis Hijau Tua masih berusaha melawan. Tiba-tiba, jejak petir muncul dari laut darah mata air kuning. Itu dibentuk oleh pasukan hukuman Guntur Sufang. Petir melilit tubuhnya yang berdarah. Setelah serangkaian suara berderak, Iblis itu segera berhenti meronta. Esensi kehidupan Iblis darah di puncak alam Kaisar Abadi sebanding dengan sepuluh pembudidaya Dao Abadi pada tingkat yang sama. Tubuh Kaisar Iblis Hijau Tua yang berdarah terkorosi dan meleleh lapis demi lapis. Itu meleleh ke dalam air berdarah di sekitarnya dan berubah menjadi nyala api kehidupan. Pada saat yang sama, sejumlah besar Iblis Ki memenuhi udara. Jika itu terjadi di masa lalu, Sufang tidak akan pernah berani melahap Kaisar Iblis puncak seperti ini. Dia harus menyempurnakan Iblis Ki terlebih dahulu. Sekarang dia memiliki api abadi sembilan matahari dan kekuatan hukuman guntur, dia tidak perlu khawatir. Tubuh aslinya melahap sebagian darinya untuk mengolah tubuh sejati transformasi darahnya. Sisaki Iblis dan sejumlah besar kekuatan kehidupan terus-menerus dikirim keluar dari alam naga sejati untuk diserap oleh tubuh monster Iblis Abadi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Lebih dari tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Sufang, yang berdiri di tengah pusaran air berdarah, tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik nafas. Pusaran air berdarah di sekitarnya tersedot ke dalam mulutnya satu per satu. Air berdarah mengembun menjadi sebuah tubuh. Asteris Hu. Asteris. Setelah meninggalkan alam naga sejati, dia terbang keluar dari tubuh monster Iblis Abadi. Ternyata Sufang telah memulihkan kekuatan hidupnya sepenuhnya setelah melahap lebih dari separuh tubuh berdarah Kaisar Iblis Hijau Tua. Dia siap menggunakan Life Shrinking Art lagi untuk membakar kesadaran sejati Molei pada monster Immortal Demon. Mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, aura misterius kitab suci Daois yang tak terhitung jumlahnya memenuhi celah ilahi. Faith Divine Aura yang samar-samar terlihat menutupi monster Iblis Abadi. Asteris siapa-siapa-siapa. Kekuatan ilahi dari kesadaran sejati Molei dibakar hingga menjadi kehampaan oleh Daorune dari seni menyusut kehidupan. Saat ini. Bas. Daorune misterius terlintas di benak Sufang lagi. Mereka dengan cepat memadat menjadi sosok yang tinggi dan agung. Kaisar Abadi Kin yang agung. Kaisar Abadi Kin agung bukan satu-satunya yang merasakan Sufang. Di bawah pengaruh kekuatan kondensasi yang tak terlihat, badai petir di sekitarnya bergejolak dan dengan cepat mengembun menjadi wajah manusia setinggi 30 meter. Samar-samar seseorang bisa melihat ciri-ciri seorang lelaki tua. Wajah manusia ini jelas mengandung kehendak Sky Candle Thunder Barrier. Tampaknya ahli yang menggunakan kemampuan ilahi ini dapat mengumpulkan kekuatan penghalang guntur lilin langit sesuka hati. Pakar Kaisar Abadi lainnya, Sufang terkejut sekaligus kaget. Pakar Kaisar Abadi lainnya telah muncul. Selain itu, ia adalah Kaisar Abadi yang dapat mengendalikan sebagian kekuatan penghalang guntur lilin langit. Jelas sekali, dia telah lama berkultivasi di sini dan dapat mengendalikan kekuatan alam yang kejam dari penghalang guntur lilin langit sesuka hati. Saya yakin bahwa saya dapat membunuh atau melukai Kaisar Abadi Kin besar jika saya menggunakan gulungan petir suanming. Sekarang, ahli Kaisar Abadi lainnya telah muncul dan akan segera tiba. Apa yang harus saya lakukan? Setelah berpikir sejenak, Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan membakar daorune, membakar niat sejati di dalam tubuh monster iblis abadi. Sufang membayar harga yang mahal sekali lagi, dan itu bahkan lebih besar dari sebelumnya. Kulit kepalanya menjadi seputih salju, dan wajahnya menjadi seperti orang tua. Untuk dapat menembus niat sejati Kaisar Abadi Kin besar, kamu tidaklah sederhana. Namun, dengan Kaisar Abadi ini di sini, mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan. Untuk menangkapmu, Kaisar Abadi Kin Agung telah berusaha keras. Anda seharusnya merasa terhormat, kata wajah lelaki tua itu dengan sedikit rasa jijik dan ejekan. Mati! Suara dingin roh primordial kedua monster abadi iblis keluar dari mulutnya. Ia merentangkan tangannya dan menebas gunting iblis abadi Yin Yang, langsung mencabik-cabik wajah manusia yang terbentuk oleh badai petir menjadi beberapa bagian. Bas! Sufangda merasakan bahwa Kaisar Abadi Kin Agung dan seorang lelaki tua berjubah merah sedang menerobos kekuatan alam di sekitar mereka. Mereka menyerbu dengan kecepatan kilat dari jarak lebih dari lima puluh kilometer. Aku tidak bisa melarikan diri lagi. Aku akan bersembunyi di alam naga sejati dulu. Suara mendesing. Sufang pertama-tama memasukkan monster iblis abadi ke alam naga sejati sebelum memasukinya sendiri. Alam naga sejati yang seperti teratai dengan cepat menyusut menjadi setitik debu dan melayang di tengah badai petir. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Sufang bersembunyi, Kaisar Abadi Kin Agung dan lelaki tua berjubah merah muncul. Itu menghilang. Bukan hanya oranya, tapi bahkan niat sejati Kaisar Abadi ini telah sepenuhnya lenyap. Wajah bermartabat Kaisar Abadi Kin besar dipenuhi dengan keterkejutan. Kaisar Abadi Kin yang agung, niat sejatimu tidak sekuat yang dikatakan legenda. Lihatlah Kaisar Abadi ini. Kamu bersembunyi seperti tikus. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Cepat keluar. Dengan teriakan dingin, lelaki tua berjubah merah itu membentuk segel tangan dan mengirimkan suan guang yang dengan cepat menutupi kekuatan alam di sekitarnya. Terjadi serangkaian ledakan dan nyala api, dan area sekitar 50 km jatuh ke dalam gelombang energi yang mengamuk. Ketika semuanya sudah tenang, masih tidak ada yang luar biasa, dan tidak ada jejak sufang. Kaisar Abadi Kin besar tertawa mengejek. Monster tua sutian, kemampuan ilahimu juga tidak terlalu bagus. Wajah tua lelaki berjubah merah itu memerah, dan matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi yang mengejutkan. Setelah membentuk segel tangan, dia mengirimkan kuali obat berkaki tiga kuali obat itu tingginya lebih dari tiga meter dan berwarna merah tua. Auranya sangat luas dan menakutkan, dan memberi orang perasaan bahwa ia bahkan dapat memurnikan langit dan bumi setelah diaktifkan. Monster tua sutian mengaktifkan kuali obat, dan kekuatan dewa yang mengejutkan menutupi area sekitar 50 km. 1326. Monster tua sutian, kamu. Sebenarnya memiliki artefak dao tingkat kerajaan. Mata kaisar langit Kin besar berbinar. Jelas sekali, dia dikejutkan oleh artefak dao monster tua sutian yang tak tertandingi dan hatinya dipenuhi dengan keserakahan. Kuali ini sebenarnya adalah artefak dao kelas kerajaan. Sufang dan alam naga sejati tersedot ke dalam kuali. Belum lama ini, saya cukup beruntung mendapatkan kuali matahari emas api biru di area terlarang di alam petir. Itu hanya keberuntungan. Wajah monster tua sutian memerah karena bangga. Kuali matahari emas api biru. Mungkinkah rumor tersebut benar, bahwa Anda telah menjaga alam petir selama lebih dari 200 ribu tahun demi warisan kaisar alkemis api biru yang legendaris? Kaisar langit kin agung bertanya. Monster tua sutian berkata dengan tidak senang, kaisar langit kin yang agung, mengapa kamu bertanya begitu banyak? Kaisar langit kin yang agung tersenyum malu-malu dan berkata, menurut legenda, kaisar alkemis api biru adalah alkemis nomor satu jutaan tahun yang lalu. Dia datang ke alam petir secara khusus untuk menyempurnakan bayi darah ginseng petir. Dikatakan bahwa bayi darah ginseng petir bahkan dapat membuat yang mulia surgawi pulih dengan cepat setelah mengonsumsi pil tiada taraf ini. Mungkinkah bayi darah ginseng petir juga ada di tangan Anda? Monster tua sutian mengangkat alisnya yang putih dan berkata dengan dingin, kaisar langit kin yang agung, kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan. Mungkinkah kamu ingin membunuhku dan mencuri hartaku? Huff, saya telah berkultifasi di alam petir selama lebih dari 200 ribu tahun. Bahkan jika kaisar ketenangan sendiri datang ke sini, aku tidak akan takut. Kaisar langit kin yang agung, jika Anda memiliki pemikiran seperti itu, silakan dan coba. Aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Mengapa aku menginginkan hartamu? Kaisar langit kin agung berkata dengan benar. Lalu, dia berkata, mengapa kamu baru saja mengaktifkan Blue Flames Golden Sun Cauldron? Orang ini pasti bersembunyi di artefak dao yang tiada taranya. Itu sebabnya kita tidak bisa merasakannya. Saya akan mengambil semua yang ada di ruang ini ke dalam kuali dan menyempurnakannya. Mari kita lihat ke mana dia bisa lari. Saat aku memaksanya keluar, aku akan menyerahkannya padamu. Mata Zutian bersinar karena kegembiraan. Harta karun yang bahkan tidak dapat dirasakan oleh dua kaisar surgawi yang tiada taranya jelas merupakan harta karun yang tiada taranya. Sekarang karena ia berada di dalam Blue Flame Golden Sun Cauldron, ia akan dimurnikan dan bentuk aslinya cepat atau lambat akan terungkap. Bagaimana mungkin monster tua Zutian tidak bersemangat mendapatkan harta karun tiada taraf tanpa alasan. Rasanya seperti kue yang jatuh dari langit. Selamat, kamu telah memperoleh harta karun yang tiada taranya. Syarat yang kaisar ini janjikan kepadamu, akan kubawakan kepadamu saat aku datang ke dunia petir lagi nanti. Meskipun kaisar langit Kin Agung tidak mau menerima hal ini, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih besar lagi, tunggu sampai kaisar ini selesai, maka aku akan mengundang beberapa kaisar abadi lagi. Kali berikutnya aku datang ke dunia petir, itu akan menjadi hari kematianmu. Api biru kuali matahari emas, ginseng petir, bayi darah, dan harta dari pembudidaya asing itu semuanya akan menjadi milik kaisar ini. Dulu, Su Fang tidak menyangka bahwa dia akan ditekan di ruang harta karun dao. Selain itu, tingkat harta karun dao ini berada pada level yang sama dengan kuali penciptaan biduk. Aku dalam masalah besar sekarang. Su Fang sangat cemas. Dia selalu menjadi orang yang menggunakan artefak dao untuk menekan musuh-musuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia ditekan oleh artefak dao. Artefak dao tingkat raja yang legendaris dibelenggu di ruang artefak dao. Tidak mudah untuk melarikan diri. Dia memiliki artefak dao tingkat raja di tangannya, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya artefak dao tingkat raja. Bahkan kaisar surgawi pun tidak bisa lepas dari nasib ditekan dalam artefak dao. Zutian-Zutian mengaktifkan kemampuan lingkaran penuhnya dan merasakan dunia luar melalui dunia naga sejati. Memang, alam naga sejati, bersama dengan beberapa pecahan material dan debu, dibelenggu dalam formasi di ruang harta karun tao. Itu terus-menerus memuntahkan api dan melepaskan kekuatan pemurnian yang menakjubkan, terus-menerus menyempurnakan segalanya. Siapa? Siapa? Ci, beberapa pecahan material dengan cepat dimurnikan menjadi asap hijau dan hanyut dalam formasi. Partikel debu dunia naga sejati melayang bersama asap. Bahkan kaisar langit tidak dapat merasakan sesuatu yang aneh. Meski bisa bertahan untuk waktu yang singkat, dunia naga sejati mungkin akan disempurnakan suatu hari nanti dan kembali ke bentuk aslinya. Bagaimanapun, dunia naga sejati adalah artefak dao yang rusak parah. Bahkan jika ia bisa lepas dari belenggu artefak dao, masih ada kaisar langit yang sangat kuat yang menunggu di luar. Roh Primordial Kedua, Ayo! Suara mendesing. Monster iblis abadi yang dikendalikan oleh Roh Primordial Kedua melewati formasi dan muncul di depan Sufang. Kemudian, Suan Guang Hitam keluar dari matanya dan memasuki samudera apercer ilahi milik Sufang. Setelah Roh Primordial Kedua menyatu dengan tubuh utama, Sufang memperoleh informasi dari kesadaran Tuan Mudakin melalui pencarian jiwa. Ternyata Tuan Mudakin datang ke Storm Valley untuk mempersiapkan masuknya keluarga Kin ke alam langit petir. Ada beberapa informasi tentang monster Tua Zutian dalam ingatan Tuan Mudakin. Monster Tua Zutian bukanlah nama asli tetua berjubah merah itu, dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Dia telah memasuki alam langit petir lebih dari 200 ribu tahun yang lalu dan telah berkultivasi dalam pengasingan sampai sekarang. Itu sebabnya dia disebut monster Tua Zutian. Dia begitu kuat sehingga bahkan kaisar langit Kin besar pun mewaspadainya. Selain itu, ia telah berkultivasi di alam langit petir selama 200 ribu tahun dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan alam. Di alam langit petir, dia bahkan lebih mengerikan daripada kaisar langit Kin yang agung. Ditekan oleh kaisar surgawi yang tiada taranya dalam artefak dao tingkat kerajaan, orang dapat membayangkan bahaya yang dialami Su Fang. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Suara mendesing. Su Fang mengatur pernapasannya dan menenangkan hatinya. Jadi bagaimana jika itu adalah artefak dao kelas kerajaan? Mungkinkah itu lebih kuat dari artefak ilahi. Saya memiliki artefak dao yang tiada taranya seperti arsi petir suanming dan artefak ilahi yang tiada taranya seperti cermin suci asal. Saya memiliki tubuh fisik yang sempurna dan berbagai kemampuan lainnya. Selain itu, monster iblis abadi dan iblis gorila sama-sama sekuat kaisar langit. Bukannya aku tidak punya kekuatan untuk melawan monster tua Su Tian. Aku akan baik-baik saja di dunia naga sejati setidaknya selama 100 tahun. Hal terpenting sekarang adalah memulihkan kekuatan hidup saya dan kemudian menemukan cara untuk melarikan diri. Su Fang. Pada saat ini, perisuan Xin keluar dari formasi. Melihat rambut putih dan wajah tua Su Fang, dia terkejut. Matanya dipenuhi dengan sakit hati yang tiada taraf. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Su Fang menderita kerugian sebesar itu. Terlebih lagi, dia telah kehilangan kekuatan hidup paling berharga dari seorang kultifator. Saat dia hendak mengirimkan kekuatan hidupnya ke tubuh Su Fang, Su Fang menghentikannya. Saya punya cara untuk memulihkan kekuatan hidup saya. Anda tidak perlu khawatir. Aku akan bersamamu. Jika kamu hidup, aku akan bersamamu. Jika kamu mati, aku akan bersamamu. Suan Xin berkata dengan acuh tak acuh. Dia terbang ke sisi formasi dan duduk bersila, menatap Su Fang dengan tenang. Kaisar bulu hijau, kaisar vermilion, dan goblin besar lainnya muncul. Suan Yin Tian juga datang dan duduk bersila dalam formasi. Jelas sekali, dia mengkhawatirkan Su Fang. Goel juga muncul di sisi formasi. Su Fang merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Di saat yang sama, dia juga merasakan tanggung jawab yang berat. Jika dia tidak bisa keluar kali ini, bukan hanya dirinya sendiri, tapi seluruh keluarga, teman, dan bawahannya di dunia naga sejati akan tertekan. Inilah kelemahan dunia naga sejati. Meskipun dia bisa membawa dunia abadi bersamanya, semua keamanan ada di tangan Su Fang. Jika sesuatu terjadi pada Su Fang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Saya telah menguasai teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Nasib saya ada di tangan saya sendiri. Dan saya juga memiliki roh ki dharma ungu. Saya memiliki keberuntungan yang luar biasa. Krisis ini pasti akan teratasi. Setelah sekian lama, tiba-tiba, dia membentuk segel dan tubuhnya roboh. Karena dia telah menggunakan terlalu banyak energi, dia bisa berubah menjadi genangan darah dalam sekejap. Kali ini, dibutuhkan lebih dari 10 nafas. Ini adalah pertama kalinya Suan Sin dan yang lainnya melihat Su Fang mengolah laut darah musim semi kuning. Mereka terkejut. Melihat kepala Su Fang pecah, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka berseru dan berdiri. Tidak apa-apa. Aku sedang mengembangkan metode kultivasi kaisar iblis musim semi kuning yang tak tertandingi. Roh primordial kedua menjelaskan kepada Suan Sin dengan suara dingin. Aku masih belum cukup kuat. Aku tidak bisa membantu Su Fang sedikitpun. Saya harus menjadi lebih kuat dan membantunya. Bukan beban dan beban, Suan Sin merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia menggigit bibirnya begitu keras hingga darah mengalir keluar, tetapi dia tidak menyadarinya. Esensi yang dimurnikan oleh serta cairan spiritual yang dimurnikan oleh ramuan dan benda spiritual jatuh ke dalam genangan darah. Laut darah musim semi kuning secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya. Kemudian, tiga kaisar langit dari dunia abadikin besar yang tertindas di lembah badai menolak untuk menyerah. Tubuh mereka yang dibelenggu langsung dibuang ke genangan darah. Mereka dengan cepat ditelan dan menyatu dengan genangan darah. Nyala api kehidupan menjadi semakin kuat. Saat itulah Su Fang mulai melahap sisa darah kaisar iblis hijau tua. Sekitar tiga tahun kemudian, tubuh darah kaisar iblis hijau tua akhirnya sepenuhnya menyatu dengan genangan darah. Kekuatan hidup yang telah dikonsumsi akhirnya pulih setengahnya. Sosok berdarah, Su Fang, muncul dari pusaran lautan darah. Sambil berpikir, cermin suci asal kekacauan muncul di telapak tangannya. Dia mengaktifkan cermin dan tubuh utama api bintang seribu ilusi mendatangi Su Fang. Ternyata dia mencoba untuk bergabung dengan seribu bintang ilusi api untuk menerobos yang meridian dan tiga alam dunia abadi pada saat yang sama, sehingga kekuatan hidupnya dapat dikembalikan ke kondisi puncaknya. Dia mengaktifkan kemampuannya yang sempurna untuk merasakan bagian dalam api aneh dan melepaskan energinya sendiri pada saat yang bersamaan. Seberapa kuatkah cermin suci asal? Tidak peduli apakah itu manusia, benda spiritual langit dan bumi, atau suatu kekuatan, setelah diserap, ia akan dimurnikan oleh kekuatan sucinya. Tidak terkecuali seribu bintang ilusi api. Tubuh utama api bintang seribu ilusi jauh lebih kuat daripada api aneh cahaya surga yang digabungkan dengan Sufang. Namun, setelah ditekan oleh cermin suci asal selama 50 hingga 60 tahun, bagian dalam api dipenuhi dengan aura sembilan yang api sejati. Selain itu, seluruh nyala api mengandung kekuatan sembilan yang api sejati, yang membuat proses penggabungan menjadi lebih mudah. Sufang sekali lagi kagum dengan kekuatan besar dari cermin suci asal. Di sana, Sufang mengaktifkan sembilan api abadi. Telapak tangannya berubah menjadi nyala api dan menyelimuti api bintang seribu ilusi. Api abadi sembilan yang meresap ke dalam api lapis demi lapis. Setelah disempurnakan oleh sembilan yang api sejati, kesadaran independen yang awalnya kuat dari api bintang seribu ilusi kini hanya tersisa dengan naluri api. Selain itu, ia telah menyatu dengan aura sembilan api sejati. Tidak hanya tidak menolak energi Sufang, ia bahkan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan sembilan api abadi, memicu nyala api yang tidak dapat diprediksi. Setelah api abadi sembilan yang meresap ke setiap bagian api bintang seribu ilusi, Sufang menyedotnya ke dalam tubuhnya dan ke dalam roda yin yang dao. Dia mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan. Energi yang murni dan kekuatan dunia yin yang dengan cepat melewati roda yin yang dao dan mengalir deras ke dalam api bintang seribu ilusi. Pada saat yang sama, dia mengedarkan seluruh energi di tubuhnya untuk bergabung dengan api bintang seribu ilusi. Perlahan-lahan, seribu ilusi bintang api melahap seluruh energi Sufang, dan kemudian melonjak kembali ke tubuh kedagingan Sufang. Dalam sekejap, sejumlah besar energi melonjak, dan tubuh Sufang terbakar dari dalam keluar. Seolah-olah dia sedang terbakar dari dalam keluar. Itu terus-menerus terbakar dan menyatu. Setengah bulan kemudian, membelanjakan. Tiba-tiba, semburan kikesengsaraan keluar dari tubuh Sufang. Apakah dia akan menerobos? Sudah berapa lama sejak dia mencapai alam abadi? Kekuatan menakjubkan dari seribu bintang ilusi api memang luar biasa. Ini hanyalah bagian dari seribu bintang ilusi api. Jika dia menggabungkan semuanya, betapa menakjubkan transformasinya. 1327 Guyuran Sufang membuka mulutnya dan menyedot laut darah mata air kuning ke dalam tubuhnya. Air darah dengan cepat mengembun dan berubah menjadi tubuh fisik. Pada saat ini, lapisan kikesengsaraan keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi api kesengsaraan. Api abadi sembilan matahari menyembur keluar dari tubuhnya dan langsung membakar kotoran menjadi abu. Ledakan dampak menyapu tubuh Sufang, menyebabkan tubuhnya bergetar tak terkendali. Semua tulang di tubuhnya patah dan seluruh tubuhnya seperti akan meledak. Sufang mengertakan gigi dan mengendalikan kekuatan kemajuan. Segera, terobosan itu berakhir. Qi yang kuat meledak dari tubuhnya dan menutupi 300 mil dunia naga sejati. Pada saat ini, dia tampaknya menjadi penguasa mutlak ruang ini. Ini adalah alam abadi dunia. Dalam kehampaan bintang, seseorang dapat menciptakan ruang yang dapat ia kendalikan dengan bentuk dan domain ilahi miliknya. Dia bisa membangun dunia domainnya sendiri dan mengendalikan kekosongan bintang. Tanda dao muncul di inti emas asal, meridian, daging, dan lubang dewa. Alam tiga dao abadi dunia. Di beberapa kekuatan besar, ahli alam tiga dao abadi dunia setidaknya adalah seorang tetua yang kuat. Namun, bagaimana Sufang bisa diukur oleh orang biasa? Tubuh fisiknya telah mencapai alam sempurna, dan ia memiliki laut darah musim semi kuning, tubuh sejati trate hitam, tubuh sejati transformasi darah, awan api ilusi, dan kemampuan lainnya. Ditambah dengan artefak dao yang tak tertandingi, kekuatan ilahi, teknik penyusutan kehidupan, kebenaran etiril, dan api sejati sembilan matahari, dia bisa bertarung melawan kaisar abadi puncak dengan kekuatannya sendiri. Jika dia memiliki segel petir Suan Ming, dia bahkan bisa membunuh kaisar abadi biasa. Baru beberapa tahun berlalu dan dia telah menerobos ke alam tiga dao abadi dunia. Monster, anak ini monster. Suan Yintian berseru kaget. Bagi para pembudidaya lainnya, bahkan para jenius dari kekuatan besar yang tak tertandingi, akan membutuhkan waktu puluhan ribu tahun bagi mereka untuk maju ke tingkat berikutnya dari alam abadi dunia. Tapi bagaimana dengan Sufang? dia bukan monster, lalu siapa dia? Dibandingkan dengan dia, apa yang disebut sepuluh tuan muda hebat hanyalah sebuah lelucon. Melihat rambut Sufang telah berubah dari putih menjadi abu-abu, dan usianya telah kembali ke usia tiga puluhan, perisuan Sin akhirnya merasa lega. Mendengar suara kakeknya, dia tersenyum, dan wajahnya menunjukkan ekspresi bangga. Monster ini bahkan lebih menakutkan dari kita, Big Goblin. Meskipun Big Goblin lainnya sudah mati rasa terhadap kecepatan Sufang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Asteris gemuruh asteris. Saat Sufang hendak memeriksa perubahan yang disebabkan oleh terobosan ini, alam naga sejati tiba-tiba bergetar. Pembentukan tiga dao abadi dunia, Kuali Suan Yintian. Dia melepaskan keinginannya, dan kekuatan penginderaannya menutupi seluruh alam naga sejati. Ia segera menemukan penyebab gangguan tersebut. Ternyata sebuah formasi tidak dapat menahan beban kekuatan pemurnian dan telah hancur, menyebabkan seluruh alam naga sejati berada dalam kekacauan. Su Sufang. Di masa lalu, dia memperkirakan alam naga sejati bisa bertahan setidaknya selama seratus tahun. Sekarang, sepertinya dia terlalu optimis. Bukan karena alam naga sejati tidak cukup kokoh, tapi karena kerusakannya yang terlalu parah di masa lalu. Bagaikan sarang semut yang muncul di tepian sungai yang kokoh. Pembentukan alam tiga dao abadi di dunia menyebabkan gejolak dalam harta Dharma. Pada saat yang sama, turbulensi ini menyebar ke dunia luar dan dirasakan oleh monster tua Zutian, yang terus-menerus mengaktifkan formasi kuali matahari emas api hijau. Memang ada pergerakan. Harta ajaib tiada taraf ini sama sekali tidak kalah dengan kuali matahari emas api biru. Hahaha, Kaisar ini pertama kali memperoleh kuali obat tingkat raja, dan kemudian memperoleh artefak dao yang tiada taranya. Keberuntungan saya sungguh tidak biasa. Candle Sky Thunder Barrier benar-benar tanah yang diberkati Kaisar, hahaha. Meskipun dia masih tidak bisa mengunci dunia tiga dao abadi, monster tua Zutian sangat gembira. Dia terus mengaktifkan formasi. Kali ini, apinya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Sufang mengalihkan seluruh energinya keluar alam tiga dao abadi dunia. Dia menggunakan kemampuan lingkaran penuhnya dan menggabungkannya dengan harta dharma dari alam tiga dao abadi dunia untuk memperluas kemampuan penginderaannya keluar alam tiga dao abadi dunia. Api pemurnian yang ganas berubah menjadi domain api yang mengerikan. Kekuatan pembakaran mempengaruhi kemampuan lingkaran penuh Sufang. Dia terkejut. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri sesegera mungkin. Jika tidak, dalam waktu kurang dari lima puluh tahun, alam tiga dao abadi dunia akan terpaksa menampakkan dirinya atau bahkan runtuh sepenuhnya. Sial, bagaimana monster tua Zutian bisa mendapatkan hal seperti itu. Harta karun dharma tingkat raja yang kuat. Sufang merasa cemas. Dia menggunakan kemampuan full circle miliknya secara ekstrim. Pada saat yang sama, dia juga sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan untuk memindai dunia di dalam kuali matahari emas api hijau dalam upaya menemukan kekurangan dari harta dharma tingkat raja ini. Alam tiga dao yang abadi dari monster tua Zutian tidak dapat mendeteksi kemampuan lingkaran penuh Sufang dan teknik penyusutan kehidupan. Sufang dapat melihat sebagian besar dunia di dalam harta dharma. Berdengung. Ketika kekuatan persepsi menyapu formasi, kemampuan lingkaran penuh Sufang tiba-tiba melihat sesuatu disempurnakan dalam formasi. Ini segera menarik perhatian Sufang. Di tengah formasi pemurnian, ada benda seperti ramuan seukuran kepalan tangan. Warnanya hitam legam dan terus-menerus berkilau kekuatan ramuan dan aura kehidupan yang sangat besar. Seolah-olah ramuan ini, yang belum sepenuhnya dimurnikan, adalah makhluk hidup dengan daging dan darah. Suara terkejut Luo tiba-tiba datang dari blut jade di tubuh Sufang. Ini, bayi darah ginseng guntur. Di dunia abadi saat ini, sebenarnya ada seseorang yang bisa memurnikan ramuan yang tiada taranya. Mendengar ada harta karun, semangat Sufang langsung terangkat. Dia segera bertanya, Luo, apa itu bayi darah ginseng guntur? Kedengarannya sangat jahat. Bagaimana itu bisa menjadi obat mujarab? Bayi darah ginseng guntur bukanlah hal yang jahat. Sebaliknya, ramuan ini adalah ramuan tertinggi untuk menyembuhkan luka. Ia terkenal di zaman kuno. Luo, ceritakan lebih detailnya pada aku. Legenda mengatakan bahwa bahan utama bayi darah ginseng guntur disebut ginseng guntur. Kelihatannya seperti ginseng yang telah menjadi bayi manusia. Ia lahir di tempat di mana kekuatan guntur surgawi kuat. Itu adalah harta karun. Langit dan bumi yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan dibandingkan dengan tander ginseng, tander fury flame sedikit lebih rendah. Ketika dimurnikan menjadi ramuan, bahkan yang mulia abadi yang sekarat dapat pulih ke kondisi puncaknya hanya dalam beberapa ratus tahun setelah meminum ramuan ini. Tidakkah menurut Anda itu luar biasa? Luar biasa, terlalu luar biasa. Di alam naga sejati, Su Fang terus menelan ludahnya. Apa yang kamu lihat sekarang belum dimurnikan menjadi ramuan. Efek ramuan itu pasti akan jauh lebih buruk. Kekuatan obatnya bahkan tidak 10% dari bayi darah ginseng guntur yang asli, tetapi kekuatan ramuan itu masih luar biasa. Titik, Ini 10 kali, 100 kali lebih kuat daripada obat mujarab lain yang Anda miliki. Jika Anda bisa mendapatkannya, akan mudah bagi Anda untuk memulihkan vitalitas Anda. Jika Anda memberikannya kepada iblis abadi, dia dapat memulihkan setidaknya 20% kekuatan yang mulia abadi. 20% dari kekuatan yang mulia abadi. Jantung Su Fang berdebar kencang, dan matanya bersinar. Saat ini, roh primordial kedua miliknya dapat melepaskan kekuatan monster iblis abadi. Itu bahkan bukan sepersepuluh dari kekuatan yang mulia Changhuan atau yang mulia iblis minggu, tetapi sudah memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Apa artinya memulihkan 20% kekuatannya? Paling tidak, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan monster tua Su Tian. Jika dia memiliki iblis rakus raksasa dan tripod petir Suan Ming, akan mudah untuk membunuh atau bahkan menangkap monster tua Su Tian hidup-hidup selama dia merencanakannya dengan baik. Bahkan jika Kaisar Langit Kin Agung hadir, dia setidaknya bisa melindungi dirinya sendiri jika dia tidak bisa mengalahkan dua kaisar abadi. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan harta karun yang tak tertandingi ini. Mata Su Fang bersinar dengan kilau gelap, memperlihatkan ekspresi kejam. Monster tua Su Tian. Karena kamu membantu Kaisar Langit Kin Agung menekanku dan bahkan mencoba memurnikan alam naga sejati, mengancam keselamatan semua orang di alam naga sejati, maka aku, Su Fang, tidak akan menahan diri. Bayi darah ginseng guntur adalah milikku. Kualipil tingkat raja ini dan hidupmu semuanya milikku, Su Fang. Setelah lama menetap di alam naga sejati, Su Fang tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan dingin, Roh Primordial Kedua, kamu keluar dulu dan bunuh yang abadi monster tua Su Tian. Mudah sekali. Begitu suara yang dipenuhi dengan niat membunuh jatuh, Roh Primordial Kedua keluar dari antara alis monster iblis abadi. Ia melewati formasi alam naga sejati tanpa halangan apapun dan memasuki dunia kuali matahari emas. Apa ini? Ah! Seru yang abadi dari monster tua Su Tian. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan aura Roh Primordialnya sebelum dihancurkan oleh pedangki Roh Primordial Kedua. Kemudian, Roh Primordial Kedua meraih yang abadi dan menelannya. Api dari formasi pemurnian juga menjadi lebih redup. Suara mendesing. Su Fang terbang keluar dari alam naga sejati dan memasuki dunia kuali matahari emas. Artefak Royal Great Dao memang luar biasa. Su Fang baru saja keluar dari alam naga sejati ketika dia segera ditekan oleh belenggu yang menakjubkan dan tidak bisa bergerak. Tubuh asli Su Fang juga mendorong roh Dharma Awan Ungu dan Ki Kaisar secara ekstrim. Awan Ungu misterius yang menempel di sekujur tubuhnya tiba-tiba meletus dengan kekuatan menakjubkan yang dapat membuat harta ajaib apapun tunduk padanya dan menyebar ke segala arah. Belenggu yang dibentuk oleh kekuatan harta Dharma kuali matahari emas langsung hancur lapis demi lapis. Mereka bahkan ditekan oleh kekuatan Su Fang. Di bawah perlindungan kekuatan roh Dharma Awan Ungu, Su Fang melakukan perjalanan melalui dunia kuali matahari emas dan langsung tiba di jajaran bayi darah ginseng guntur. Berhenti. Suara mendesing. Suara mendesing. Ratusan monster tua Zutian muncul di sekitar Su Fang. Mereka adalah yang abadi dari monster tua Zutian. Kamu sebenarnya adalah seorang kultifator alam tiga dao alam abadi. Dalam artefak dao tak tertandingi kaisar ini, Anda tidak terbelenggu oleh kekuatan artefak dao. Anda bahkan ingin mencuri bayi darah ginseng guntur kaisar ini. Anda tidak hanya kuat, tetapi Anda juga sangat berani. Inilah dunia harta Dharma kaisar. Di dunia kaisar ini, siapapun dan kekuatan apapun akan ditindas atau dihancurkan atas kehendak kaisar ini. Ratusan dewa yang membentuk segel tangan bersama-sama dan mengaktifkan kuali matahari emas. Kekuatan artefak dao yang menakjubkan menyelimuti tubuh Sufang. Setelah membelenggu Sufang, tanda abadi dengan cepat membungkus tubuh Sufang, mencoba menyegelnya. Kekuatan misterius dan aneh dari Suan Guang menghancurkan semua roh primordial yang menekannya di dunia bukaan ilahi. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa Huang Fu Yunhai yang imortal gemetar. Monster tua Zutian. Krune tempat tinggal roh primordial kedua menembakkan Suan Guang hitam dan mengembun menjadi Sufang dalam jubah emas yang bersinar. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan artefak dao tingkat raja, itu tidak dapat mempengaruhi roh primordial. Pada saat ini, adalah waktu bagi roh primordial kedua untuk menunjukkan kekuatannya yang kuat. Ini adalah klon roh primordial bersaing dengan kekuatan roh primordial Kaisar ini. Apakah Anda mencari kematian? Saya tidak peduli metode apa yang Anda miliki. Kaisar ini akan menghancurkan semuanya. Monster tua Zutian tercengang. Namun, Kaisar abadi bukanlah orang biasa. Dia segera membuang Sufang. Ratusan yang abadi bergabung menjadi satu dan melepaskan aura pembunuh. Yang abadi mengendalikan aura ini seperti banjir besar dan bergegas menuju Sufang yang dibentuk oleh roh primordial kedua. Tentu saja, monster tua Zutian berhak menjadi sombong. 1328 Monster tua Zutian yang sian mengendalikan aura roh primordialnya, seperti banjir, luas dan ganas, sungguh mengejutkan. Jadi bagaimana jika kamu adalah yang abadi dari Kaisar abadi? Aku akan menghancurkanmu jika aku menghancurkan seekor semut. Roh primordial kedua Sufang yang berjubah emas berbicara dengan suara arogan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih roh primordial monster tua Zutian. Wus! Roh primordial monster tua Zutian hancur selapis demi selapis. Yang abadi ditangkap oleh roh primordial kedua. Tidak mungkin, bagaimana roh primordialmu bisa begitu kuat? Mungkinkah kamu adalah seorang ahli penguasa abadi yang melampaui Kaisar abadi? Ini tidak mungkin. Monster tua Zutian, yang sombong tadi, menunjukkan ekspresi kaget dan ketakutan. Engah! Aura roh primordial tertinggi dari roh primordial kedua mengubah yang abadi milik monster tua Zutian menjadi abu. Aura roh primordial kedua begitu kuat, mendominasi, dan bertenaga. Lebih dari seratus dewa yang dihancurkan, jejak rasa sakit melintas di mata monster tua Zutian sebelum mereka kembali normal. Sebagai ahli tertinggi, dia bisa membagi yang abadi menjadi jutaan, kerugian ini masih bisa ditanggungnya. Yang mengejutkan monster tua Zutian adalah kekuatan roh primordial kedua. Dia tidak berani memisahkan yang abadi ke dalam dunia batin artefak Dao. Orang ini pasti memiliki roh primordial yang sangat kuat di sisinya. Yang perlu saya lakukan hanyalah memperbaiki belenggu fisik orang ini, dan semuanya akan terselesaikan. Monster tua Zutian mengungkapkan ekspresi kejam. Dia dengan tegas mengeluarkan blue flame golden sun cauldron dari tubuhnya. Kemudian, dia membentuk beberapa segel tangan dan suan guang mendarat di kuali. Dalam sekejap, monster tua Zutian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kuali matahari emas api biru. Namun, artefak Dao tingkat raja tidak mudah untuk diaktifkan. Bahkan kaisar abadi seperti monster tua Zutian hanya bisa mengaktifkan setengah dari kekuatan kuali matahari emas api biru. Hanya dalam selusin napas, dahi monster tua Zutian dipenuhi keringat dan wajahnya pucat. Dia telah menggunakan banyak trukinya. Di dalam dunia batin azure flame golden sun cauldron, Sufang telah tenggelam ke dalam lautan api. Kekuatan belenggu yang menakjubkan menyelimuti tubuhnya. Kekuatan pembakaran dan pemurnian melonjak. Bahkan harta karun dao tingkat tertinggi secara bertahap akan disempurnakan. Ledakan. Sufang sekali lagi melepaskan aura ketuhanan roh Ki Dharma Ungu. Bersama dengan Ki Kaisar, aura dewa yang lebih unggul dari harta Dharma manapun membentuk wilayah yang mencakup segala arah. Pada saat yang sama, Sufang melepaskan kekuatan dewa yang murni, membuatnya tampak seperti roh dewa tertinggi. Segala sesuatu di dunia abadi besar seperti seekor semut yang harus tunduk padanya. Roh senjata dari kuali matahari emas api biru ditekan oleh aura ilahi ini. Ia bahkan ingin tunduk pada aura ilahi ini dan mematuhi perintah Sufang. Belenggu yang menyelimuti Sufang segera hancur selapis demi selapis. Kekuatan pembakaran dan pemurnian juga melemah lebih dari setengahnya, dan kekuatan kuali obat turun secara signifikan. Sufang mengambil langkah demi langkah. Meski langkahnya lambat, langkahnya membawa rasa dominasi yang tak tertandingi. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia tidak bisa dihentikan. Ini, ini, ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Monster tua Zutian terkejut dan tidak percaya. Dia terus mengaktifkan Blue Flame Golden Sun Cauldron. Pada saat yang sama, dia berkomunikasi dengan roh senjata. Roh senjata? Apa yang terjadi? Bahkan artefak dao tingkat raja tidak bisa menekannya. Suara Blue Flame Golden Sun Cauldron dipenuhi dengan spiritualitas. Tuan, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Bukan saja aura orang ini sulit untuk ditahan, tetapi juga membuat saya menurutinya tanpa sadar. Jika saya tidak menyatu dengan guru sejak lama, saya khawatir saya akan melakukannya. telah terbebas dari kendali Tuan. Suara roh senjata dipenuhi rasa hormat. Siapa orang ini? Tingkat kultivasinya tidak tinggi, tapi dia memiliki kemampuan yang menakutkan. Untungnya, dia terjebak di Blue Flame Golden Sun Cauldron. Aku akan menekannya cepat atau lambat. Monster tua Zutian merasa lega. Namun, di detik berikutnya, Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menutupi ruang di sekitar bayi darah ginseng petir. Kemudian, dengan membalikan telapak tangannya, cermin ilahi asal muncul di tangannya. Dia menghadap cermin ilahi asal ke arah bayi darah ginseng petir dan mengaktifkan cermin tersebut. Lampu merah menyala dan melilit bayi darah ginseng petir. Siapa? Siapa? Ci, arah yang menahan dan memurnikan bayi darah ginseng petir terbakar dan hancur, berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan artefak ilahi yang mengerikan menyebabkan seluruh dunia kuali matahari emas api biru bergetar hebat, dan beberapa susunannya hancur. Roh senjata ini bergerak. Monster tua Zhu Tian terkejut dan segera pergi untuk memeriksa situasinya. Namun, indranya terhalang oleh teknik penyusutan kehidupan, dan yang dia lihat hanyalah ketiadaan. Bayi darah ginseng petir yang telah lolos dari belenggu susunan ingin melarikan diri. Sebuah pil telah menjadi roh dan memiliki tingkat kesadaran tertentu. Pil yang tiada taranya, sungguh luar biasa, sangat luar biasa. Bagaimana Su Fang bisa membiarkan bayi darah ginseng petir keluar dari bawah hidungnya? Dia mengaktifkan cermin dan bayi darah ginseng petir tersedot ke dalam cermin dengan lampu merah. Hahaha, bayi darah ginseng petir, pil tiada taraf ini, milikku. Su Fang sangat bersemangat. Jantungnya berdegup kencang, dan matanya bersinar terang saat dia menyingkirkan cermin. Harta karun ini dapat membantu monster imortal dimenpulih dan melarikan diri dari belenggunya. Bagaimana mungkin Su Fang tidak bahagia? Haruskah aku merasuki monster tua Zhu Tian? Suara dingin roh primordial kedua dipenuhi dengan niat membunuh. Hanya roh primordial kedua yang berani berpikir untuk merebut tubuh ahli kaisar abadi yang kuat. Su Fang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Roh primordial dari ahli kaisar abadi juga sangat kuat. Sangat sulit untuk menembus pertahanan bukaan ilahi miliknya. Terlebih lagi, lautan bukaan ilahi miliknya adalah dunianya. Jika kamu bertarung di sana, kekuatan roh primordialmu akan ditekan. Jika aku jangan bekerja sama denganmu di luar, akan sangat sulit bagimu untuk berhasil merasukinya. Sebaliknya, kamu akan memperlihatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Pertama, gunakan bayi darah ginseng petir untuk memulihkan tubuh monster iblis abadi. Ketika kamu memiliki 20% kekuatan ahli kaisar abadi, carilah cara untuk meninggalkan dunia kuali dan bunuh monster tua sutian. Kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Selama tubuh monster iblis abadi pulih, monster tua sutian akan menjadi seperti semut. Setelah kembali ke dunia naga sejati, Su Fang mengeluarkan bayi darah ginseng petir dari cermin suci asal. Dalam waktu singkat ini, bayi darah ginseng petir telah dimurnikan oleh sembilan api sejati di cermin. Sekarang ia memiliki aura sembilan yang api sejati. Suara Luo Zhong terdengar dari batu giyok darah. Untuk bisa mendapatkan bayi darah ginseng petir secara kebetulan. Di zaman kuno, itu sangat berguna bagi kaisar abadi. Cek! Cek! Su Fang! Keberuntunganmu benar-benar menantang surga. Dengan pil tiada taraf ini, monster iblis abadi akan dapat memulihkan sebagian kekuatannya. Saat menghadapi ahli kaisar abadi seperti kaisar abadi kin besar, ia tidak perlu melarikan diri lagi. Ini semua karena keberuntungan yang dibawa oleh roh sihir awan ungu. Saat aku mendapatkan api kemarahan guntur dan kembali ke dunia besar awa abadi, aku harus mendapatkan bagian ketiga dari roh sihir awan ungu. Suara mendesing. Dia langsung melemparkan bayi darah ginseng petir ke monster iblis abadi yang menelannya. Ledakan! Begitu pil memasuki mulut monster itu, kekuatan hidup yang agung melonjak seperti guntur dan melonjak di dalam tubuh monster iblis abadi. Aura kekuatan hidup menyebar dari tubuh monster itu menyebabkan Su Fang merasa bersemangat. Kekuatan hidup yang kecil ini saja membuat Su Fang merasa seolah-olah dia telah berkultivasi selama lebih dari 10 tahun. Ini memang pil yang tiada taranya. Su Fang juga mengedarkan energi yin yang dan energi yang murni ke dalam tubuh monster iblis abadi untuk membantunya menyempurnakan pilnya. Di luar kuali matahari emas api biru. Ah! Ginseng petir dan bayi darahku dicuri. Sialan! Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Monster tua Zutian meraung marah ketika dia menyadari bahwa bayi darah ginseng petir telah dicuri. Dia benar-benar menjadi gila. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah mendapatkan artefak dao yang tiada taranya. Siapa sangka dia bahkan tidak akan melihat sehelai pun rambut artefak dao. Sekarang dia telah kehilangan bayi darah ginseng petir, bagaimana mungkin hati monster tua Zutian tidak berdarah. Tunggu sampai aku menangkapmu, dasar tikus. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan membakar tulangmu menjadi abu. Aku akan menyiksa yang abadimu di dalam api petir selama sejuta tahun. Mata monster tua Zutian memancarkan cahaya merah dan rambutnya berdiri tegak. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Blue Flames Golden Sun Cauldron seolah-olah dia sudah gila. Namun, monster tua ini masih merasa tidak nyaman. Dia menciptakan lapisan susunan di sekitar kuali. Itu semua adalah susunan kuno yang sangat kuat. Bahkan jika aku tidak bisa memurnikanmu dan mengeluarkanmu dari kuali matahari emas api biru, aku akan tetap menjebakmu di dalam formasi dan membunuhmu. Mata monster tua Zutian memerah saat dia menatap kuali. Ledakan, ledakan. Di alam naga sejati, beberapa formasi dihancurkan oleh kekuatan pemurnian gila dari luar, menyebabkan seluruh alam naga sejati bergetar. Monster tua Zutian, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini. Ketika tubuh monster immortal Vien puli sedikit dan aku keluar dari dunia kuali, kamu akan mati. Mata Sufang memancarkan niat membunuh yang dingin. Ginseng petir dan bayi darah adalah ramuan yang bisa melampaui puncak tingkat tertinggi. Kekuatan ramuan itu sangat besar dan perlu lebih dari satu atau dua hari untuk memperbaikinya. Sufang harus berpacu dengan waktu dengan monster tua Zutian untuk membantu monster iblis abadi menyempurnakan ramuannya. Kekuatan Yin dan Yang dan kekuatan yang murni terus-menerus dikirim ke tubuh monster iblis abadi. Kekuatan ramuan itu menyapu tubuh monster iblis abadi. Dia hanya bisa gemetaran. Akumulasi luka di tubuhnya berubah menjadi lapisan kotoran dan keluar dari tubuhnya. Luka dan luka di tubuhnya juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lambat laun, Sufang tidak tahan lagi. Pak! Selamat tinggal! Selamat tinggal! Tubuh monster imortal dimenruntuh dan berubah menjadi pusaran darah besar. Kemudian, seorang pria berdarah terbentuk di dasar pusaran air. Monster iblis abadi duduk bersila di atas lautan berdarah dan menggunakan kisejati iblis abadi untuk menyempurnakan ginseng petir dan bayi darah dengan kekuatan Sufang dan memulihkan tubuhnya yang rusak. Kekuatan Yin dan Yang dan kekuatan yang murni terus-menerus disuntikan ke dalam tubuh monster iblis abadi. Pada saat yang sama, Kaisar Vermilion mengeluarkan ramuan dan mayat master lembah jiwa badai yang telah dibunuh dan dibuang ke lautan darah. Itu terkorosi dan tertelan. Akhirnya berubah menjadi nyala api kehidupan yang mengejutkan dan membara. Sufang terus menyatu dengan esensi api bintang seribu ilusi dan mengubahnya menjadi energi yang murni di Roda Yin Yang Dao untuk mengimbangi konsumsinya. Dia akan membantu monster imortal dimenpulih dengan segala cara. Betapa menakjubkannya energi yang terkandung dalam esensi api bintang seribu ilusi. Roda Yin Yang Dao terbakar dengan api sejati yang murni yang menakutkan. Bahkan energi yang di 31 meridian yang dan ki sejati yang diserap oleh fragment dunia berada dalam kondisi menyala. Bukan hanya Roda Yin Yang Dao. Seluruh tubuh Sufang memuntahkan api, lengan, kepala, dan dadanya semuanya berubah menjadi awan api yang terus meluas hingga ke perutnya. Waktu berlalu hari demi hari. Monster iblis abadi berubah sedikit demi sedikit. Aura perkasa dari dewa dan iblis yang menyatu bertahan di sekelilingnya membentuk pusaran air reinkarnasi yang agak mirip dengan Roda Yin Yang Dao milik Sufang. Penampilannya juga berubah. Kulitnya menjadi merah dan hitam. Fitur wajahnya menjadi semakin mirip dengan Sufang. Matanya sedalam langit berbintang yang luas. Sufang juga bertransformasi sambil terus menyatu dengan api bintang seribu ilusi. Membelanjakan. Tiba-tiba, Roda Yin Yang Dao di dalam tubuhnya meledak. Ternyata 31 meridian yang yang sedang dalam proses menerobos sedang berkembang dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. 1329 Sekte Matahari Ilahi yang meningkat api membutuhkan waktu jutaan tahun untuk menjadi kekuatan kelas 1 dan salah satu alasannya adalah karena mereka memiliki inti api bintang seribu ilusi. Dari sini, bisa dibayangkan betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam inti api bintang seribu ilusi. Hanya dengan menggabungkan sedikit, Sufang telah maju ke alam abadi dunia ketiga. Sekarang, dia akan berhasil membentuk yang meridian ke-31, tetapi dia hanya menggabungkan setengahnya. Dia mengumpulkan semua energi di tubuhnya dan mulai menyerang meridiannya. Roda Yin yang dao di kedalaman tubuhnya terbakar dengan api abadi sembilan matahari dan kekuatan dunia Yin dan yang di pecahan dunia semuanya melonjak ke meridian ke-31. Setiap serangan akan menyebabkan meridian membengkak dan bergetar seolah hendak meledak. Dia tidak tahu berapa kali dia diserang, tapi nyala api dengan cepat membakar dari satu ujung meridian ke ujung lainnya. Dengan suara, pop, meridian yang diserang tiba-tiba meledak dengan cahaya misterius Yangki. Nyala api Yangki mengalir ke meridian ke-31, dan meridian ini dengan cepat berubah menjadi bahan seperti batu giok. Yang meridian yang baru terbentuk ini mendekati Roda Yin yang dao dan menjadi bagian darinya. Melihat Roda Yin yang dao yang menjadi lebih dalam dan dipenuhi energi yang murni, Su Fang sangat gembira. Tidak hanya kepala dan wajahnya kembali normal, tetapi dia juga tampak bersemangat. Saat menyatu dengan api bintang seribu ilusi, saya menyuntikkan api surgawi ke dalam Roda Yin yang dao sehingga setiap yang meridian akan menyatu dengan kekuatan api bintang seribu ilusi. Yang meridian tidak hanya akan memiliki kekuatan yang, tetapi Roda Yin yang dao juga akan menjadi meridian api dari fisik kekaisaran awan api. Dengan cara ini, fisik kekaisaran awan api milikku akan mengambil langkah besar menuju kedewasaan. Sayang sekali saya tidak punya waktu untuk mengolah awan api ilusi sekarang. Saya masih memiliki api bintang seribu ilusi yang belum menyatu. Saya dapat terus mengolah tubuh saya dan mencapai tahap keempat dunia abadi dunia. Setelah berurusan dengan monster tua Zutian, saya perlu berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Saya akan mencoba mengubah kekuatan saya lagi ketika saya meninggalkan alam petir Zutian dan kembali ke dunia besar ao abadi. Sufang tiba-tiba membuka matanya. Monster iblis abadi hampir sepenuhnya menyempurnakan ginseng petir dan bayi darah. Tidak ada luka di permukaan tubuhnya dan auranya juga berkurang. Itu menjadi dalam dan halus, tidak kalah dengan kaisar abadi kin besar. Sufang hanya bisa merasakan betapa luas dan menakutkan auranya ketika dia memindainya dengan kekuatan tahap kesempurnaan hebatnya. Penggabungan kekuatan abadi dan iblis menyebabkan auranya memancarkan kekuatan ilahi yang mirip dengan roda yin yang dao. Ia memiliki kemampuan yang kuat untuk menekan vital ki dan kekuatan ilahi para kultifator dao abadi dan dao iblis. Di permukaan, monster itu tidak terlihat jauh berbeda dari seorang kultifator biasa. Wajahnya sangat mirip dengan Sufang, tapi sangat dingin. Matanya kadang-kadang berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Sekilas saja bisa menyebabkan keinginan beberapa dewa dunia biasa runtuh. Lao memuji dari batu giyok darah di dalam tubuhnya, ruang pertumbuhan monster iblis abadi ini di masa depan pasti akan lebih besar daripada Yang Mulia Yue Changhuan dan Yang Mulia Iblis Dunia Bawah, atau bahkan jumlah kekuatan mereka. Anda harus mengeluarkan lebih banyak energi untuknya. Lebih dari selusin formasi di alam naga sejati hancur, menyebabkan guncangan berulang kali, menyebabkan gunung dan sungai di alam naga sejati bergetar juga. Seolah-olah telah terjadi gempa besar. Suara roh artefak alam naga sejati terdengar, Tuhan, Anda harus mencoba menghentikannya. Jika tidak, alam naga sejati tidak akan mampu bertahan selama sepuluh tahun lagi. Bagi makhluk abadi, sepuluh tahun tidak lebih dari sekejap mata. Tidak heran jika roh artefak menjadi cemas. Begitu suara roh artefak turun, terdengar ledakan keras. Alam naga sejati tidak bisa lagi mempertahankan kondisi debunya. Itu berubah menjadi teratai selebar satu kaki dan muncul di azure flame golden sun cauldron. Sufang mengangkat alisnya dan bertanya pada monster itu, roh primordial kedua, bagaimana pemulihanmu? Roh primordial kedua menjawab dengan dingin, saya telah memulihkan hampir 20 persen kekuatan saya, tetapi masih ada beberapa pil dapat saya saring. Namun, dengan bantuanku, membunuh monster tua Zutian tidak akan menjadi masalah. Bagus sekali, ayo keluar dan bunuh monster tua Zutian. Sufang berdiri, dan aura yang sangat mendominasi serta aura pembunuh meledak. Itu membawa serta rasa kepahlawanan yang menantang surga yang menyebabkan seluruh alam naga sejati berubah warna. Sudah kurang dari seribu tahun sejak dia naik ke alam abadi. Dia telah berubah dari seorang kultifator alam bawah yang lemah dan seperti semut menjadi memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar abadi yang tiada taranya. Bagaimana mungkin dia tidak dipenuhi aura mendominasi dan kepahlawanan? Kali ini, dia dikejar oleh kaisar abadi kin besar sampai ke alam petir Zutian. Kemudian, dia telah ditekan menjadi artefak dao oleh monster tua Zutian. Dia telah terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Sekarang, dia akhirnya bisa membalas terhadap musuh yang kuat. Bagaimana mungkin Sufang tidak dipenuhi dengan niat membunuh? Para ahli dan big goblin yang sedang berkultifasi di dojo merasakan aura menakutkan Sufang. Mereka semua kagum dan serempak berteriak, guru itu perkasa. Perisuan Sin, yang sedang berkultifasi di kedalaman istana, tersenyum dan bergumam, dia menjadi lebih kuat. Kakek benar, laki-laki saya benar-benar monster, menjadi wanitanya benar-benar membuat stres. Saya tidak bisa membiarkan dia pergi aku terlalu tertinggal jauh. Kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Di luar kuali matahari emas api biru. Itu adalah harta ajaib spasial. Monster tua Zutian merasakan pergerakan di dunia harta karun ajaib dan mengalami keterkejutan yang hebat. Kemudian, dia dipenuhi dengan ekstasi. Pantas saja, tak heran orang ini bisa menghindari deteksi saya dan Kaisar Abadi Kin Agung. Ternyata dia memiliki harta sihir spasial yang legendaris. Di seluruh alam abadi, berapa banyak orang yang memiliki harta sihir spasial. Hahaha, aku akan segera memiliki harta ajaib spasial. Betapa menantangnya hal ini. Dengan harta sihir spasial, bahkan jika aku menghancurkan kuali matahari emas api biru, itu akan sia-sia. Monster tua Zutian mengungkapkan ekspresi tegas dan kejam. Dia menelan ratusan pil kualitas tertinggi sekaligus. Kemudian, dengan bantuan pilnya, dia mendorong kuali matahari emas api biru hingga ekstrim dan dengan gila-gilaan menembakkan api pemurnian yang menyelimuti alam naga sejati. Siapa? Siapa? Ci, cahaya lima warna di luar alam naga sejati terbakar dan hancur sedikit demi sedikit. Itu seperti bunga teratai yang terbakar dalam api yang berkobar. Kali ini, meskipun aku tidak bisa memurnikanmu, aku akan menangkapmu hidup-hidup. Tidak peduli betapa menantangnya dirimu dari surga, kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku. Pada saat yang sama, monster Tua Zutian menciptakan lapisan susunan yang kuat di sekitar kuali matahari emas api biru. Bahkan kaisar abadikin besar tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu singkat dan bahkan akan terluka parah. Berpikir bahwa dia sangat mudah, monster Tua Zutian sekali lagi mengeluarkan tawa arogan. Suara mendesing. Monster iblis abadi terbang keluar dari alam naga sejati. Kekuatan agung dari belenggu artefak Dao dan api pemurnian menutupi tubuh monster iblis abadi. Bahkan dengan kekuatannya yang menakutkan saat ini, sulit baginya untuk bergerak di bawah penindasan artefak Dao tingkat raja. Merusak. Dengan teriakan dingin, aura monster iblis abadi meledak dan memadat menjadi domain iblis abadi. Api di sekitarnya dan belenggu secara paksa diguncang sedikit demi sedikit. Tabrakan kedua kekuatan tersebut menyebabkan serangkaian ledakan, menyebabkan kuali matahari emas api biru berguncang tanpa henti. Su Fang juga keluar dari alam naga sejati dengan cermin suci asal di tangannya. Siapa? Siapa? Chi? Setelah mengaktifkan cermin, aura artefak ilahi yang tak tertandingi meledak, menyebabkan belenggu di sekitarnya dan kekuatan pemurnian hancur lapis demi lapis. Kekuatan artefak ilahi sungguh luar biasa. Hanya aura yang dilepaskannya sebanding dengan kekuatan penuh monster immortal demon. Terlebih lagi, Su Fang hanya bisa mengaktifkan sembilan api sejati dari cermin. Itu bisa digunakan untuk menekan big goblin, ras iblis, harta sihir, dan benda spiritual. Namun, dia belum bisa menemukan cara menggunakan cermin untuk membunuh kultifator. Jika dia bisa menggunakan sembilan yang api sejati untuk membunuh para penggarap, maka dia akan benar-benar tak terkalahkan. Meski begitu, di dalam dunia Blue Flames Golden Sun Cauldron, kekuatan artefak ilahi tidak dapat dihentikan. Lampu merah yang keluar menyapu secara horizontal. Kemanapun ia pergi, belenggu Azure Flames Golden Sun Cauldron hancur. Bahkan energi darah yang telah digabungkan oleh monster tua Zutian dengan formasi susunan di dalam artefak Dao dan pola abadi dikuali dibakar dan dibakar oleh sembilan api sejati. Ini berarti Sufang secara paksa mengambil alih kendali artefak Dao di depan monster tua Zutian. Ah, sialan, artefak Dao macam apa itu? Bagaimana bisa membakar ki darahku? Kaisar langit yang telah menyatu dengan artefak Dao tingkat kerajaan, ki darahnya dikeluarkan secara paksa dari dunia artefak Dao. Betapa mengejutkannya hal ini. Cepat berhenti. Ah, sakit sekali. Ki dan darahnya dibakar, dan monster tua Zutian merasa seolah-olah daging dan darahnya sedang dibakar. Dia meringis kesakitan, dan otot-otot di wajahnya terus bergerak-gerak. Jantungnya semakin berdarah. Jika kamu ingin menekanku, Sufang, aku akan mengambil artefak Daomu. Sufang mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman dingin. Mengaktifkan cermin suci kekacauan secara terus-menerus menghabiskan banyak energi yang murni milik Sufang. Ki darah monster tua Zutian terbakar habis, dan lebih dari separuh energi yang dirodahin yang Dao dikonsumsi. Wajah monster tua Zutian menjadi pucat. Artefak spirit, jika kamu tidak tunduk padaku, aku akan menghancurkanmu dan kualinya. Suara dominan Sufang bergema di artefak Dao. Pada saat yang sama, ia melepaskan artefak ilahi dari artefak ilahi dari roh Ki Dharma Ungu. Jangan bunuh aku, aku akan menyerah. Lampu harta karun berwarna merah menyala muncul di depan Sufang. Itu adalah roh artefak dari kuali matahari emas api biru. Di bawah kekuatan ilahi Sufang, cahaya harta karun bergetar dan tampak menyedihkan. Sufang menyingkirkan cermin dan melepaskan esensi darahnya. Dengan bantuan roh artefak, esensi darah berubah menjadi ki darah dan dengan cepat meresap ke dalam formasi kuali matahari emas api biru dan prasasti surgawi di kuali. Artefak Dao tingkat kerajaan, kuali yang tiada tarannya, telah berganti pemilik begitu saja. Apalagi dia dengan paksa mengambilnya dari pemilik aslinya. Sungguh sombong. Setelah kehilangan kendali atas kuali matahari emas api biru, monster tua Zutian meraum dengan marah, kultifator sialan. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Sebelum dia selesai berbicara, suara agung Sufang datang dari kuali. Apakah kamu akan membakar tulangku dan menyebarkan abuku sebelum menyiksa roh primordialku? Bukankah konyol jika Kaisar Langit mengatakan omong kosong seperti itu? Astaga! Sufang dan roh primordial kedua terbang keluar dari kuali matahari emas api biru. Kemudian, dia meraih blue flame golden sun cauldron. Kuali yang tiada tarannya segera menyusut dan memasuki telapak tangan Sufang sebelum dikirim ke istana Daol Langit dan Bumi. Jantung monster tua Zutian bergetar. Jika pandangan bisa membunuh, dia akan membunuh Sufang seribu kali, tidak, sepuluh ribu kali. Bukan hanya hatinya yang sakit karena kehilangan hartanya, tetapi dia juga seorang Kaisar Langit. Betapa memalukannya bagi Kaisar Surgawi jika hartanya dirampas di hadapannya. Di seluruh Celestial World, hal seperti itu belum pernah terdengar sejak zaman kuno. Jika berita ini tersebar, dia akan ditertawakan sampai mati. Namun, di detik berikutnya, monster tua Zutian merasakan aura yang luas dan aneh dari monster iblis Surgawi. Matanya menyipit dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ekspresinya menjadi sangat serius. Pada saat berikutnya, dia merasakan aura ginseng petir dan darah yang baru lahir dari monster iblis Surgawi. Ia bahkan melahap lightning ginseng dan blut nascen. Aku sangat marah. 1330 Dalam sekejap, pedangki yang berubah dari api dan kilat meledak dari formasi dan berkumpul lapis demi lapis. Kekuatan ilahi menyelimuti sekeliling, menyebabkan lingkungan sekitar langsung berubah menjadi wilayah api dan kilat. Benda apapun di ruang itu bisa terbakar dan berubah menjadi abu. Mati demi Kaisar ini. Siapa siapa siapa? Pedangki meledak seperti banjir. Aura menakutkan menenggelamkan Sufang dan monster iblis abadi. Monster iblis abadi melepaskan domainnya dan memblokir serangan arai. Namun, susunan yang dibuat oleh monster tua Zutian adalah susunan kuno yang kuat. Serangannya sangat dahsyat sehingga monster iblis abadi tidak dapat memblokirnya. Wilayah pertahanannya hancur selapis demi selapis akibat serangan itu. Segera, ukurannya ditekan hingga kurang dari 10 kaki. Suara mendesing. Segel besar muncul di tangan Sufang. Ia memiliki aura luas yang dapat menekan suatu wilayah. Itu adalah segel surgawi Kaisar penyegel iblis. Siapa siapa siapa? Di bawah kendali Sufang, segel surgawi Kaisar penyegel iblis menembakkan Suan Guang yang menyapu barisan. Tuan Guang pergi, susunannya mulai bergetar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi tanda abadi dan menghilang ke dalam ketiadaan. Tekanan pada monster iblis abadi sangat berkurang. Kekuatan suci domain tersebut menyebar dan memaksa serangan balik. Hal ini menyebabkan serangkaian ledakan yang mengejutkan. Itu artefak dao lain yang dapat menghancurkan susunan. Sial! Berapa banyak harta dharma yang kamu miliki? Anda hanyalah seorang penggarap alam abadi. Bagaimana Anda bisa menggunakan artefak dao yang begitu kuat? Sufang memiliki banyak artefak dao dan masing-masingnya adalah artefak dao yang kuat dan unik. Kemampuannya untuk mengendalikan harta karun dharma adalah sesuatu yang bahkan kaisar abadi tidak bisa menandinginya. Monster Tua Zutian terkejut. Namun, dia tidak lagi sebahagia dulu. Sebaliknya, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Apakah kali ini dia menemukan harta karun berbentuk manusia? Susunannya dirusak oleh segel surgawi kaisar penyegel iblis. Jika ini terus berlanjut, semuanya akan rusak dalam waktu kurang dari setengah jam. Monster Tua Zutian panik. Dia mengertakan gigi dan mengeluarkan pil berwarna merah darah. Dia menelannya. Karena Monster Tua Zutian terus-menerus mengaktifkan kuali matahari emas api biru, dia telah menggunakan banyak kinya. Setelah meminum pil, ki awalnya yang lemah mulai meningkat. Ternyata ketika Monster Tua Zutian melihat situasinya telah berbalik, dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga dan mengeluarkan pil pemulihannya yang berharga untuk memulihkan ki sejatinya dengan cepat. Ini adalah dunia petir di langit lilin, dunia kaisar ini. Bahkan jika kekuatanmu menantang surga, dan hartamu ada di mana-mana, kaisar ini akan tetap menindasmu. di Sky Candle Thunder World selama 200 ribu tahun. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan benua material, dia bisa mengendalikan sebagian kekuatan dunia guntur lilin langit. Ini adalah kartu truf terhebat Monster Tua Zutian. Ledakan Su Fang terus menggunakan segel surgawi kaisar penyegel iblis untuk terus menerobos formasi, dan monster surgawi dan iblis juga meledak dengan aura mereka. Formasi yang menurut Monster Tua Zutian dapat menjebak kaisar langit kin agung semuanya rusak. Kedua telapak tangan monster celestial demon meledak dengan cahaya surgawi dan ki iblis, membentuk gunting setan surgawi yinyang. Itu mengeluarkan aura menakutkan yang bisa menghancurkan semua materi saat ditembakkan ke arah Monster Tua Zutian. Petir, api petir, hancurkan semua mantra. Monster Tua Zutian mengirimkan segel mantra tiada taranya, langsung mengumpulkan elemen petir dan api di udara. Mereka berubah menjadi petir menyala yang bertabrakan dengan gunting setan surgawi yinyang. Bentrokan antara dua energi tersebut menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Segala sesuatu di sekitar 10 km hancur, dan bahkan ruang angkasa bergetar, membentuk gelombang turbulen mengerikan yang menyapu ke segala arah, menyebabkan ledakan lain yang mempengaruhi area seluas seribu kilometer. Pertempuran antara kaisar langit sungguh mengerikan. Monster surgawi dan iblis serta monster Tua Zutian tidak bergerak sama sekali. Kali ini, mereka benar-benar berimbang. Hasil ini menyebabkan cahaya di mata monster Tua Zutian berubah, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Harus dikatakan bahwa kemampuan ilahi yang baru saja dia gunakan adalah kekuatan dunia petir di langit lilin, dan itu jauh lebih kuat daripada saat dia menggunakannya pada bintang. Namun, pihak lain dapat dengan mudah membatalkan serangan ini. Jelas bahwa kekuatan pihak lain telah melampaui kekuatan monster Tua Zutian. Terlebih lagi, domain pihak lain sangat aneh. Itu bukanlah surgawi atau iblis, dan bahkan elemen petir dan api yang paling mendominasi pun terdistorsi dan ditekan. Membunuh. Selangkah demi selangkah, monster surgawi dan iblis menyerang ke depan dan memulai pertempuran yang menghancurkan bumi dengan monster Tua Zutian. Aura ledakan mengguncang langit dan menghancurkan bumi. Sufang harus menjauh dari medan perang dan mengaktifkan armor Dewa Perak. Ini adalah baju zirah Perak tingkat puncak yang dia peroleh dari pakar alam ke-9 di Istana Kaisar Ning ketika dia memasuki ladang es alam naga sejati. Sufang telah bergabung dengannya, dan ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkannya. Armor ilahi Perak disebut Bright Moon Armor, dan itu adalah artefak Dao Defensive kelas puncak. Dengan kemampuan Sufang untuk mengendalikan harta sihir, dia dapat mengaktifkannya secara ekstrim dan melepaskan cahaya ilahi Perak untuk membela diri. Itu terkondensasi menjadi medan kekuatan yang seperti bulan Perak, dan itu menetralkan dampak pertempuran antara monster surgawi dan iblis dan monster Tua Zutian. Sulit untuk menentukan pemenang pertarungan antara dua kaisar langit dalam waktu singkat. Sufang hendak mengeluarkan busur pembunuh Dewa Pembunuh Naga untuk membantu monster surgawi dan iblis. Suara mendesing. Monster Tua Zutian tiba-tiba melepaskan Big Goblin yang tampak seperti laba-laba. Tingginya seratus kaki, dan tubuh hitamnya berkilauan. Matanya sebesar batu giling dan dua bola api menyala dengan ganas. Itu tampak ganas dan menakutkan. Mendesis. Mendesis. Laba-laba itu membuka mulutnya dan mengeluarkan benang tipis petir dan api. Mereka dengan cepat terjalin di atas kepala monster surgawi dan iblis untuk membentuk jaring besar petir dan api. Monster surgawi dan iblis mengaktifkan domainnya untuk menghentikan jaring agar tidak jatuh. Namun untuk sementara ia terjebak dan tidak bisa keluar. Monster tua Zutian memandang Su Fang dan tiba-tiba menyerang ke depan. Ternyata dia ingin menaklukkan Su Fang dulu. Dengan cara ini, semua harta karun akan jatuh ke tangannya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan monster surgawi dan iblis, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Kali ini, dia tidak akan kehilangan apapun. Kamu benar-benar mengira aku, Su Fang, adalah orang yang lemah. Su Fang tersenyum dingin. Busur pembantaian dewa pembunuh naga muncul di tangannya. Itu melepaskan aura pembunuhan yang mengerikan. Petir dan badai api di udara sepertinya ditakuti oleh aura pembunuh ini dan aura alam yang ganas ditekan. Busur pembantaian dewa adalah salah satu dari 10 artefak dao besar. Bagaimana Anda memiliki begitu banyak artefak dao? Monster tua Zutian hampir mati rasa. Kultifator muda di depannya bukan hanya harta karun, tetapi juga harta karun artefak dao yang tiada taraf. Harta karun legendaris di tangannya seolah-olah gratis. Jadi bagaimana jika kamu memiliki 10 artefak dao besar? Itu masih sampah di depanku. Monster tua Zutian mengungkapkan ekspresi kejam. Dia melepaskan aura ilahi elemen api dan petir, mengumpulkan aura ilahi elemen api dan petir dari segala arah untuk membentuk sebuah domain. Dan dia adalah penguasa mutlak wilayah ini. Mati. Setelah dia membentuk segel, dia mengeluarkan cahaya yang dalam yang dengan cepat berubah menjadi telapak api dan kilat raksasa yang melonjak dengan cahaya petir, dan itu membawa aura mengerikan yang membakar dan menghancurkan segalanya saat itu menyerang Sufang. Membelanjakan. Kekuatan busur pembantaian dewa juga meledak. Panah naga emas merobek kehampaan dan membuka celah di wilayah kekuasaan monster tua Zutian. Itu menghancurkan telapak tangan yang dibentuk oleh kemampuan ilahi dan melesat seperti kilat. Merusak. Dengan raungan marah, monster tua Zutian mengeluarkan sambaran petir dari mulutnya. Itu mengenai panah naga dan meledak. Setelah menetralkan serangan mengejutkan busur pembantaian dewa, monster tua Zutian juga merasa tidak enak badan. Wajahnya menjadi pucat dan auranya menjadi lebih lemah. Monster tua Zutian mencibir, artefak Dharma apalagi yang kamu punya. Keluarkan semuanya untukku. Bisa. Sebelum dia selesai berbicara, bagian belakang kepalanya bergetar. Sesuatu menerobos pertahanan Divine Aperture miliknya dan memasuki samudera Divine Aperture miliknya. Ah, serangan roh primordial. Ternyata roh primordial keduanya telah terbang keluar dari tubuh monster iblis-iblis dan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang saat tubuhnya terjebak oleh jaring monster laba-laba tersebut. Monster laba-laba itu memuntahkan sutra laba-laba api petir. Petir dan api mendesis dan membakar, menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Sufang juga melepaskan Giant O'Gradiman dan True Devil O'Gradiman untuk menyerang monster laba-laba tersebut. Pada saat yang sama, suara mendesing. Lempeng darah iblis surgawi dibuang oleh Sufang. Ia berputar dan terbang di atas kepala monster tua Zutian. Ki iblis hitam sepenuhnya menutupi monster tua Zutian. Bahkan aku tidak bisa melawan lempeng darah iblis surgawi roh primordial. Monster macam apa yang membuatku tersinggung. Ki iblis dari lempeng darah iblis surgawi melonjak ke dunia bukaan ilahi monster tua Zutian. Di saat yang sama, roh primordial keduanya juga menyerang dengan ganas. Monster tua Zutian harus memfokuskan seluruh energinya untuk menghadapi roh primordial kedua di lautan bukaan ilahi miliknya. Hua Hua Hua. Setelah Sufang membentuk segel tangan, tubuhnya segera hancur dan berubah menjadi genangan air darah selebar 300 sang. Itu melonjak dan membentuk pusaran air yang menutupi tubuh monster tua Zutian. Kekuatan melahap pusaran darah yang mengerikan dan kekuatan korosif yang mengerikan menyebabkan lapisan gelembung darah muncul di tubuh monster tua Zutian. Kemudian, kulitnya mulai membusuk dan rontok. Sialan, itu adalah laut darah musim semi kuning milik kaisar iblis musim semi kuning. Monster tua Zutian mengeluarkan raungan penuh keterkejutan dan kemarahan. Kemudian, dia melepaskan aura kuat yang menghancurkan air darah di sekitarnya dan mendorongnya 10 sang darinya. Laut darah musim semi kuning adalah kemampuan magis yang kuat. Setelah berubah menjadi pusaran air, ia masih memiliki kekuatan melahap yang kuat meskipun jaraknya 10 sang darinya. Hal itu membuat tubuh monster tua Zutian mendesis dan dilahap oleh air darah. Pada saat yang sama, di dunia bukaan ilahi, roh primordial kedua memanfaatkan fakta bahwa monster tua Zutian sedang teralihkan perhatiannya untuk menangani laut darah musim semi kuning milik Sufang. Alam yang abadi monster tua Zutian ditekan selangkah demi selangkah. Monster tua Zutian adalah sosok dikdaya tiada taraf yang hanya sedikit lebih lemah dari kaisar tranquility. Semangat primordialnya sangat kuat. Di lautan bukaan ilahi miliknya, roh primordial kedua dapat menekan roh primordialnya. Namun, tidak mudah bagi roh primordial kedua untuk mengendalikan kesadarannya. Hua Hua. Sufang memadatkan sosok berdarah di laut darah musim semi kuning dan berkata dengan suara yang mendominasi, monster tua Zutian, kamu hanya punya dua pilihan sekarang. Menyerah padaku atau mati? Kamu ingin aku menyerah padamu, seorang penggarap alam surgawi dari dunia kecil. Mustahil. Monster tua Zutian masih keras kepala. Dia tidak mau menyerah kepada Sufang. Sepertinya kamu telah memilih kematian. Sayang sekali kaisar abadi yang tiada taranya mati seperti ini. Sufang menghela nafas dan mengeluarkan harta ajaib. Harta karun ajaib ini hanya selebar telapak tangan dan panjang satu kaki. Warnanya putih cian dan tampak seperti sepotong batu giok putih cian. Itu sangat biasa. Namun, aura harta karun ajaib ini sangat luas dan megah. Bahkan sepuluh senjata besar taupun tidak seseram harta karun ajaib ini. Tampaknya setelah diaktifkan, itu bisa membuat lubang besar di dunia. Arsip Guntur Suanming. Itu adalah senjata Tao lainnya. Selain itu, itu adalah senjata Tao yang tiada taranya yang lebih kuat dari sepuluh senjata besar Tao. Tekad monster tua Zutian runtuh sepenuhnya. Dia berkata dengan getir, saya menyerah. Roh primordial di lautan bukaan ilahi menyerah untuk melawan dan membiarkan roh primordial kedua memasukkan benih jejak. Sufang menyingkirkan Arsip Guntur Suanming dan lempeng darah iblis surgawi. Kemudian, dia mengeluarkan segel surga kaisar penyegel iblis lagi dan memasukkan selusin segel ke dalam tubuh, meridian, dan inti emas monster tua Zutian. Meskipun segel ini tidak akan mempengaruhi kekuatannya, selama Sufang mengaktifkannya, tubuh dan inti emasnya akan terbelenggu. Karena roh dan tubuh primordialnya terbelenggu dengan kuat, bahkan jika monster tua Zutian memiliki keterampilan sihir yang luar biasa, dia hanya bisa mematuhi Sufang. Sekarang, dia memiliki kaisar abadi yang tiada tarannya di bawah komandonya. Terima kasih telah menonton!